Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Wajah leluhur alis emas dan leluhur pisau darah menegang dengan cemas. Pindah, leluhur alis emas menyalak. Seketika, sinar cahaya kemasan meledak dari tangannya, menebang. Zui, Blood Knife, Myriad Flames, Lightning Hammer, dan Sky Sword semuanya bertindak, jadi leluhur es hitam tidak punya pilihan selain membuang pemikiran lain ke samping dan membantu. Dengan upaya leluhur alis emas dan yang lainnya, kekuatan penghancur kesengsaraan petir tidak menyebar lebih jauh. Namun, petir yang menakutkan masih menghujani istana kolam darah spiritual. Wajah leluh sepucat menyaksikan kesengsaraan yang mengerikan seperti petir menyambar lagi dan lagi. Bahkan seorang pembudidaya alam dewa kuno tingkat menengah akan dipukul sampai tidak ada yang tersisa. Di sisi lain, Wang Wei, Su Feng, Zhou Su, dan Tan Lin hampir melompat kegirangan. Huang Xiaolong, mati, mati untukku. Anda sekarat sangat benar. Ada kilatan kegilaan di mata Zhou Su. Kesengsaraan petir berlangsung selama setengah jam, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sekarang, wajah Golden Brow dan Blood Knife memucat. Petir kesengsaraan alam dewa kuno yang biasa hanya berlangsung beberapa detik, tetapi Huang Xiaolong masih belum berakhir setelah setengah jam. Petir kesusahan macam apa ini? Tanda seru. Dikatakan bahwa selama era kekacauan, ketika beberapa jenius tak tertandingi menerobos ke alam dewa kuno, mereka menarik semacam pencahayaan kesusahan yang menghancurkan dunia yang unik. Mungkinkah kesengsaraan Huang Xiaolong persis seperti itu? Lightning Hammer Ancestor berbicara, kerutan dalam di antara alisnya. Oh, petir kesusahan yang menghancurkan dunia. Leluhur es hitam melanjutkan, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat sekarang. Namun, menurut catatan lama, di antara para jenius tak tertandingi dari era kekacauan yang menemukan petir kesusahan semacam ini, sulit untuk menemukan bahkan satu dari sepuluh orang yang selamat. Ada ringan dalam nada leluhur es hitam, tetapi Zhu Yi mengerutkan kening, apakah ada cara untuk mengurangi kekuatan petir kesusahan ini? Meskipun dia berharap putranya Zhu Feng bisa bersama Li Lu, Huang Xiaolong adalah seorang jenius dari gerbang keberuntungan mereka dengan ketuhanan peringkat kaisar, kehilangan satu pun merupakan kerugian besar bagi gerbang keberuntungan. Dia tidak mau melihat ini. Leluhur pedang langit menggelengkan kepalanya, jika kita ikut campur, itu hanya akan menjadi bumerang, mungkin itu akan menyebabkan petir kesusahan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, bahkan kami tidak akan dapat sepenuhnya menarik diri. Tuhan besar, kita tidak punya cara lain. Li Lu menyimpan secerca harapan terakhir saat dia bertanya pada Myriad Flames. Myriad Flames Ancestor menggelengkan kepalanya, tidak. Wajah Li Lu menjadi lebih pucat. Saat alis emas dan pisau darah tetap cemas, setengah jam lagi berlalu sebelum petir kesusahan berhenti. Awan gelap di atas berangsur-angsur menyebar, kembali ke langit cerah yang bersih. Semua orang melihat ke langit di atas istana kolam darah spiritual. Meskipun awan menyebar, petir kesusahan tidak menghilang, seolah-olah ditahan oleh suatu kekuatan. Semua orang bertukar pandang ragu, apa yang terjadi di sini. Pada saat berikutnya, semua orang melihat petir kesusahan yang menutupi istana kolam darah spiritual bergemuruh saat lampu biru berkilau. Petir di udara mulai berkumpul di atas istana. Situasi ini berlanjut untuk waktu yang lama sampai semua guratan petir membentuk genangan cairan petir, beriak indah. Ini, tak perlu dikatakan, semua orang yang menonton tercengang, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sesuatu seperti ini. Ada seseorang yang benar-benar bisa mengubah petir menjadi cairan. Huang Xiaolong. Semua orang tidak bisa tidak melihat Huang Xiaolong yang sedang duduk di tengah kolam cairan petir. Pada saat ini, semua teknik mata langit rahasia mereka terhalang oleh cairan itu, membuat mereka tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Mata leluhur es hitam berkilauan, hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Semua orang diam-diam menatap kolam beriak cairan petir di bawah, tidak ada satu orang pun yang berbicara. Namun, sepuluh hari telah berlalu, namun tidak ada perubahan pada genangan cairan petir. Ketika sebulan telah berlalu tanpa perubahan apapun, leluhur es hitam kehilangan kesabarannya, berkata, jika Huang Xiaolong ini bersembunyi di dalam selama seratus tahun, apakah kita harus menemaninya di sini? Zui dengan sungguh-sungguh bertanya, apa yang disarankan oleh leluhur es hitam? Pisahkan cairan petir ini dan kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam-dalam sekejap. Leluhur es hitam menjawab, Blutknife sangat marah, siapapun dapat melihat bahwa Huang Xiaolong telah mengubah kesengsaraan petir menjadi cairan karena itu bermanfaat baginya. Jika cairan petir ini terbelah, siapa yang bisa mengatakan bahwa Huang Xiaolong tidak akan mengalami serangan balasan, konsekuensinya jelas. Sebelum Blutknife bisa berteriak, Golden Brow membentak konyol. Alis emasnya bergerak tanpa angin saat tekanan luar biasa keluar dari tubuhnya. Semua orang merasakan tekanan yang mencekik. Jantung Black Ice berhenti sejenak, dengan lemah berdebat, saya hanya menyarankan, kakak senior Golden Brow tidak perlu menganggapnya serius. Golden Brow mendengus dingin, tetapi tidak lagi mengejar masalah itu. Sekali lagi, semua orang menunggu. Segera, satu bulan lagi berlalu. Tepat pada saat ini, cairan petir yang tenang tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dan beriak dengan cepat. Terkejut, semua mata menatap lekat-lekat pada perubahan cairan petir. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang menunggu di luar memperhatikan bahwa genangan cairan petir sekarang lebih kecil dan terus menyusut seiring berjalannya waktu. Pada satu titik, mereka bisa melihat istana kolam darah spiritual lagi. Ketika setengah bulan berlalu, Huang Xiaolong yang duduk di dalam istana kolam darah spiritual membuka mulutnya dan menyedot cairan petir seolah-olah itu adalah air. Setelah itu, cahaya bercahaya meletus melalui atap istana kolam darah spiritual seperti gunung berapi, memandikan semuanya dalam cahaya yang bersinar. Zhou Su, Tan Lin, dan yang lainnya menemukan cahaya yang menyilaukan itu tidak nyaman dan menutup mata mereka. Selanjutnya, leluhur es hitam dan yang lainnya melihat naga ilahi biru primordial raksasa terbang ke langit, memancarkan kekuatan naga yang tak terbatas, menghilang ke dalam kehampaan. Langit dan bumi tampak sangat sunyi selama beberapa detik sebelum sesosok terbang keluar dari istana kolam darah spiritual di bawah dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga Zhou Su, Tan Lin, Luo Yunji, dan bahkan Li Lu tidak dapat menangkapnya. Dalam sekejap mata, Huang Xiaolong berdiri di depan semua orang, dan mereka menatap Huang Xiaolong tanpa berkedip. Terutama Wang Wei, Su Feng, Zhou Su, dan Tan Lin, mereka menatap tajam ke arahnya. Salam, kepala gerbang Zhu Yi, Tuan Besar, Tuan Kedua, dan beberapa leluhur. Huang Xiaolong menyapa. Tiba-tiba, leluhur pisau darah tertawa terbahak-bahak, kegembiraan di matanya, puncak alam dewa kuno orde kedua pertengahan. Anak yang baik, sangat bagus, sangat bagus. Uli dari keterkejutannya, mulut leluhur alis emas juga tersenyum. Di antara leluhur, hanya leluhur es hitam yang tidak bisa tersenyum. Sok ditulis di wajah Wang Wei, Su Feng, Zhou Su, Tan Lin, dan Luo Yunji, mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Huang Xiaolong benar-benar menerobos ke puncak realam dewa kuno orde kedua dalam sekali jalan. Ketika Lillu menerobos ke alam dewa kuno dengan bantuan leluhur segudang api dan leluhur es hitam, dia hanya mencapai puncaknya pada pertengahan pertama. Lillu akhirnya tertawa, kebahagiaan meluap di matanya saat dia melihat Huang Xiaolong. Kamu, bagaimana kamu menerobos ke puncak alam dewa kuno orde kedua? Leluhur es hitam mau tidak mau menuntut, membuat orang lain memandang Huang Xiaolong lagi dengan pertanyaan. Tidak perlu mengatakan jika kamu tidak mau. Leluhur alis emas berkata dengan ramah. Huang Xiaolong mengangguk, fisik naga sejati murid dapat menyerap semua jenis energi, dan pada tingkat yang lebih cepat daripada yang lain. Ketika saya mencoba untuk melakukan terobosan, saya tidak hanya memurnikan buah naga leluhur, tetapi juga menyerap hampir semua energi spiritual di kolam darah spiritual guru kedua. Mungkin karena alasan inilah murid dapat maju ke puncak realem dewa kuno orde kedua. Mendengar penjelasan Huang Xiaolong, semua orang menoleh untuk melihat kolam darah spiritual. Baru sekarang mereka menyadari perubahan drastisnya. Merasakan jumlah energi yang lemah di dalam kolam darah spiritual, mulut ternganga, tampak tidak percaya. Wajah leluhur pisau darah berkedut beberapa kali. Kolam darah spiritual itu membutuhkan upaya puluhan ribu tahun untuk terbentuk, mengumpulkan banyak esensi darah binatang suci dan ramuan spiritual kekacauan. Selama bertahun-tahun, Blutknife sendiri enggan menggunakan kolam darah spiritual. Namun sekarang, lebih dari setengah energinya diserap oleh Huang Xiaolong. Hati leluhur pisau darah terasa seperti dipotong menjadi selusin bagian, sangat menyakitkan hingga dia hampir pingsan. Erem, Tuan kedua, Apakah kamu baik-baik saja? Menonton wajah leluhur pisau darah berkedut kesakitan, Huang Xiaolong bertanya dengan malu. Mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, leluhur pisau darah tertawa terbahak-bahak, berkata, Bukan apa-apa, tidak ada apa-apa. Tidak banyak kepercayaan diri kami pada awalnya meninggalkan genangan darah ini. Itu tepat bahwa Anda menggunakannya untuk menerobos ke alam dewa kuno. Mengingat fakta bahwa dia telah memenangkan taruhan dengan leluhur es hitam dan sekarang dapat memasuki perbendaharaannya untuk memilih satu hal, hati Blutknife sedikit tenang. Salah satu harta di dalam perbendaharaan leluhur es hitam sudah cukup untuk mengimbangi kumpulan darah spiritualnya. Memikirkan hal ini, leluhur pisau darah memandang Huang Xiaolong dengan tatapan aneh. Dia benar-benar tidak bisa mengerti, bagaimana Huang Xiaolong menyerap lebih dari setengah energi kolam darah spiritual. Dia tahu betul betapa menakjubkannya jumlah energi itu. Menurut pendapat Blutknife, bahkan seorang pembudidaya alam dewa kuno Orde ke-10 akan meledak dari energi spiritual sebanyak itu. Namun, Huang Xiaolong baik-baik saja. Apakah variannya True Dragon Pisik mengerikan sejauh ini? Leluhur api segudang, leluhur palu petir, dan yang lainnya begitu memandang Huang Xiaolong dengan aneh. Tatapan mereka tidak berbeda dengan melihat binatang buas yang menakutkan yang baru saja menetas dari telur raksasa. Menghadapi tatapan aneh orang-orang ini, Huang Xiaolong sangat tenang. Dia tidak takut leluhur miriat flames atau leluhur lainnya menemukan tiga dewa tertingginya. Terlepas dari itu, di masa depan, dia akan mendorong segala sesuatu yang tidak biasa ke variannya lima elemen ketuhanan. Fisik naga sejatimu menelan lebih dari setengah energi kolam darah spiritual. Anda berhasil menerobos ke puncak alam dewa kuno Orde ke-10 pertengahan karena Anda memurnikan buah naga leluhur. Jelas, leluhur es hitam tidak dapat menerima ini sebagai kebenaran, dan wajahnya menjadi gelap saat dia menyalak, Huang Xiaolong, kamu berani menyembunyikan kebenaran di depan kepala gerbang dan kami leluhur, apakah kamu tahu dosamu? Tanda seru, leluhur pisau darah membalas dengan marah, es hitam perempuan tua, bahkan jika muridku menerobos ke alam dewa kuno Orde ke-3, itu tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Apakah dia berkewajiban untuk menjelaskan kepada Anda secara rincin bagaimana dia menerobos? Sambil mencibir, dia menambahkan, apakah karena kamu kalah taruhan sehingga kamu melampiaskan amarahmu pada muridku? Merasa sedikit bersalah, leluhur es hitam berbicara lebih keras, omong kosong. Huang Xiaolong adalah murid jenius nomor 1 gerbang keberuntungan kami, saya menanyakan detail terobosannya karena khawatir, khawatir mungkin ada yang salah dengan fisik naga sejatinya. Dalam sembilan bulan yang singkat, Huang Xiaolong menelan lebih dari setengah energi kolam darah spiritual, serta buah naga leluhur, apakah saya benar? Apakah Anda semua mengatakan tidak ada masalah dengan ini? Keraguan berlama-lama di miriat Flames Ancestor, Lightning Hammer Ancestor, dan wajah lainnya. Memang, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mata leluhur alis emas berkedip, tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, suara Huang Xiaolong terdengar, Tuan besar, Tuan kedua, karena leluhur es hitam tidak mempercayai saya, murid bersedia membiarkan leluhur es hitam memeriksa apakah ada-ada masalah dengan fisik naga sejati dan ketuhanan lima elemenku. Huang Xiaolong mengulurkan tangannya dengan ekspresi tenang. Dia benar-benar tidak takut leluhur es hitam akan menemukan sesuatu. Melihat ini, leluhur alis emas dan leluhur pisau darah terdiam. Leluhur es hitam berjalan ke Huang Xiaolong dan cahaya biru berkedip dari tangannya, memasuki tubuh Huang Xiaolong melalui telapak tangannya. Itu kemudian tiba di kesadarannya. Mirip dengan waktu di panggung pertempuran ketika beberapa leluhur memeriksa ketuhanannya, ada lima ketuhanan melayang di kesadaran Huang Xiaolong logam, kayu, air, api, dan tanah. Beberapa saat kemudian, leluhur es hitam tidak menemukan hal yang mencurigakan setelah memeriksa seluruh tubuhnya. Namun, itu mengejutkannya betapa kuatnya fisik naga sejati Huang Xiaolong setelah maju ke alam dewa kuno. Huang Xiaolong saat ini adalah puncak realem dewa kuno Orde ke-2, tapi mungkin bahkan fisik dewa kuno Orde ke-6 tidak sekuat miliknya. Di depan orang lain, leluhur es hitam tidak berani melakukan sesuatu yang curang kepada Huang Xiaolong. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil pasukan dewanya dengan enggan. Menonton ini, wajah leluhur pisau darah berubah menjadi seringnya lebar. Bagaimana, perempuan tua es hitam, apakah Anda menemukan sesuatu? Leluhur es hitam hanya mendengus. Penasaran? Leluhur palu petir, leluhur miriat flames, leluhur pedang langit juga naik untuk memeriksa kondisi Huang Xiaolong. Tanpa kecuali, mereka semua dalam hati memuji fisik naga sejatinya. Menonton reaksi mereka, alis emas, pisau darah, dan Zhu Yi juga merasa penasaran, dan pergi untuk memeriksa Huang Xiaolong juga. Aneh? Anakmu aneh ah! Leluhur pisau darah berseru pada Huang Xiaolong. Mungkin bahkan grit sage divine fisik peringkat ketiga tidak seburuk varian true dragon fisik milikmu. Fisik ilahi sage agung, Huang Xiaolong berseru dalam hati. Dia tahu bahwa yang pertama di antara 3000 fisik unik adalah fisik dao surga, yang dimiliki oleh dao putra surga, tetapi fisik peringkat kedua dan ketiga tidak pernah diketahui olehnya. Sekarang dia mengetahui bahwa yang ketiga bernama grit sage divine fisik. Di masa lalu, selama pertempuran pengadilan surgawi, kami telah melihat seorang murid jenius yang tak tertandingi yang memiliki fisik suci sage agung. Leluhur pisau darah mengingat dengan gembira tentang masa lalu. Segera, minat Huang Xiaolong terusik, pertempuran pengadilan surgawi. Tuan kedua, apa pertempuran pengadilan surgawi ini? Zhou Su, Tan Lin, Luo Yunji, serta Li Lu sedang melihat leluhur pisau darah, jelas mereka berempat juga tidak mengetahuinya. Zhu Yi mengambil alih percakapan, berkata, awalnya, kami berencana untuk meninggalkan masalah ini ketika Anda maju ke alam dewa leluhur, tetapi memberi tahu Anda semua ini sekarang bukanlah hal yang buruk. Singkatnya, pertempuran pengadilan surgawi ini adalah pertemuan dari ratusan juta murid elit dunia di dunia ilahi kita di mana mereka bertarung untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi pamungkas untuk tempat pertama. Huang Xiaolong, Li Lu, Zhou Su, dan lainnya terperangah. Ratusan juta elit dunia muncul di dunia ilahi. Perang besar seluruh pulau belum lama ini hanyalah pertempuran antara para jenius dari satu daratan di dunia Vientin. Pada saat itu, satu triliun murid jenius yang mengerikan dari seluruh permukaan dunia ilahi akan berkumpul untuk bersaing. Betapa hebatnya pemandangan itu. Wang Wei dan Zhu Feng mengungkapkan ekspresi kerinduan. Faktanya, kami tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran pengadilan surgawi. Leluhur alis emas berkata menambahkan, di masa lalu, leluhur guru kami yang berpartisipasi, itulah sebabnya kami cukup beruntung untuk mengikuti dan menyaksikan pertempuran. Huang Xiaolong dan yang lainnya tercengang, bahkan leluhur alis emas tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran-pertempuran surgawi. Tanda seru, leluhur alis emas adalah kepala gerbang keberuntungan sebelumnya, kekuatannya tak terduga. Kultifasinya kemungkinan besar di atas alam dewa leluhur Ordo ke-10. Bahkan tidak ada puncak realem dewa leluhur Ordo ke-10 yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran pengadilan surgawi. Seolah-olah dia melihat keraguan di mata Huang Xiaolong dan yang lainnya, leluhur alis emas melanjutkan, itulah mengapa kalian semua mengetahui ini sekarang tidak berguna, namun, kalian semua jenius dengan ketuhanan peringkat kaisar. Jika anda bekerja keras dan berkultifasi dengan baik, dan jika keberuntungan memungkinkan, mungkin anda bisa melakukan terobosan ke alam yang tidak kami lakukan. Pada saat itu, anda akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran itu. Namun, menerobos kerana itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan murid ketuhanan peringkat kaisar hanya memiliki peluang lebih besar. Huang Xiaolong dan yang lainnya menelan ludah. Seorang pembudidaya realem dewa leluhur Ordo ke-10 akhir masih belum memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran pengadilan surgawi. Dengan kata lain, hanya mereka yang berada di atas alam dewa leluhur yang memenuhi syarat. Selain itu, mereka hanya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Sebenarnya, gerbang keberuntungan dunia Vientin kami hanyalah sebuah cabang. Selanjutnya, kepala gerbang keberuntungan menambahkan kalimat lain. Baik Huang Xiaolong dan Li Lu benar-benar terkejut, gerbang keberuntungan mereka saat ini hanyalah cabang dari sekte utama. Leluhur alis emas menambahkan, dunia ilahi memiliki 70 hingga 80 ribu cabang gerbang keberuntungan yang serupa dengan milik kita. Di antara cabang-cabang ini, cabang dunia Vientin kami berada di peringkat sekitar 30 ribu. Kekuatan keseluruhan dari markas besar gerbang keberuntungan kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan saat ini. Huang Xiaolong tidak bisa tenang setelah mendengar informasi ini. Dunia ilahi sebenarnya memiliki 70 hingga 80 ribu cabang yang mirip dengan gerbang keberuntungan dunia Vientin. Belum lagi fakta bahwa mereka diberi peringkat sekitar 30 ribu. Lalu, di mana sekte utama berada? Li Lu bertanya, ini akan kamu ketahui setelah kamu menerobos ke alam dewa leluhur, tidak ada gunanya mengetahuinya sekarang. Miriat Flames Ancestor berkata, menggelengkan kepalanya. Alam dewa leluhur, tinju Huang Xiaolong terkepal erat dengan tekat. Dia mengerti arti yang mendasari kata-kata miriat Flames Ancestor. Kecuali mereka mencapai alam dewa leluhur, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui lokasi gerbang keberuntungan utama. Kekuatan, dia harus menjadi lebih kuat. Meskipun ia telah maju ke puncak realem dewa kuno Orde Kedua, di dunia ilahi yang luas, kekuatannya masih terlalu rendah. Dia harus berusaha untuk menerobos ke alam dewa leluhur sesegera mungkin. Baiklah, sekarang setelah Xiaolong berhasil menerobos, semua orang harus bubar. Kata leluhur alis emas, semua orang mengangguk sebelum pergi ke arah yang berbeda. Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah menghentikan huang Xiaolong sebelum dia pergi dan memintanya menemani mereka ke istana budidaya pisau darah karena mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Datang ke aolah utama, ketiganya duduk. Leluhur pisau darah memiliki senyum lebar di wajahnya ketika dia berkata, Xiaolong, fakta bahwa kamu dapat mencapai puncak realem dewa kuno Orde Kedua dalam sekali jalan telah melampaui harapan kami, tetapi kamu masih perlu melakukan segala upaya untuk meningkatkan kekuatanmu. Kekuatan, berusahalah untuk menerobos ke alam dewa kuno Orde Ketiga Awal sebelum pertempuran murid baru empat daratan. Leluhur alis emas menambahkan dengan setuju, itu benar. Berdasarkan fisik naga sejati Anda, jika Anda bisa mencapai alam dewa kuno Orde Ketiga Awal, Anda mungkin bisa melawan Yu Wuxin, mungkin memenangkan tempat kedua. Hadiah tempat kedua jauh lebih bagus daripada tempat ketiga. Huang Xiaolong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan setuju. Leluhur pisau darah tertawa melihat ekspresi Huang Xiaolong. Selama upacara magang, kami berdua tidak menyiapkan hadiah apapun untuk Anda. Karena kamu maju langsung ke puncak realem dewa kuno Orde Kedua, beritahu kami hadiah apa yang kamu inginkan. Tampaknya setuju dengan kata-kata Blood Knife, leluhur alis emas tersenyum lembut saat dia melihat Huang Xiaolong. Pikiran Huang Xiaolong berpacu. Sedetik kemudian, dia bertanya, murid ingin memurnikan semacam pil spiritual kekacauan, tetapi kekurangan tiga jenis ramuan spiritual kekacauan, jamur jarum radian emas, kristal laut dalam, dan tisel yang enikmatik. Leluhur pisau darah merenung sedikit sebelum berkata, saya memiliki jamur jarum radian emas, tetapi tidak dua lainnya. Sebuah cahaya kecil melintas saat Blood Knife mengeluarkan jamur emas yang sepenuhnya tembus cahaya yang memancarkan kekuatan elemen cahaya lembut. Kegembiraan muncul di wajah Huang Xiaolong saat dia menerima jamur jarum bersinar emas dari tangan leluhur pisau darah. Sebenarnya, Huang Xiaolong baru saja mengatakannya dengan keras, dia tidak berharap leluhur pisau darah benar-benar memiliki salah satu ramuan spiritual kekacauan. Meskipun hanya ada satu, itu menyelamatkannya dari pencarian tinggi dan rendah untuk itu. Leluhur alis emas bertanya, saya tidak memiliki deep sea crystal atau enikmatik yang tisel, apalagi yang Anda inginkan selain ini. Huang Xiaolong melemparkan semua kesopanan keluar jendela, berkata, murid saat ini sedang mencari batu pemurnian surga lima warna kelas kekacauan, serta cairan spiritual api hijau kekacauan, cairan spiritual es batu giok kekacauan. Dalam satu napas, Huang Xiaolong memberi lebih dari selusin nama cairan spiritual kekacauan yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil blending tower. Daftar panjang itu membuat leluhur alis emas dan leluhur pisau darah tercengang. Apa yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak cairan spiritual kekacauan? Tanda seru, leluhur alis emas mau tidak mau berkata dengan nada tinggi. Beberapa tahun yang lalu, murid memperoleh artefak ilahi di medan perang iblis ekstrateritorial, tetapi itu rusak. Untuk memperbaikinya, batu pemurnian surga lima warna tingkat kekacauan, dan berbagai jenis cairan spiritual kekacauan diperlukan. Huang Xiaolong menjawab dengan jujur. Memperbaiki artefak ilahi yang rusak membutuhkan begitu banyak jenis cairan spiritual kekacauan yang berharga. Alis emas dan pisau darah saling bertukar pandang. Apakah artefak ilahi Anda adalah artefak spiritual tingkat kekacauan kelas atas? Leluhur pisau darah bertanya. Namun, membuang lebih dari selusin jenis cairan spiritual kekacauan untuk memperbaiki artefak spiritual kelas kekacauan kelas atas yang rusak tidak sepadan. Sambil menggelengkan kepalanya, leluhur pisau darah menambahkan, selain itu, batu pemurnian surga lima warna tingkat kekacauan sulit ditemukan bahkan dalam seratus juta tahun, menemukannya lebih sulit daripada naik ke surga. Keluarkan artefak surgawimu, biarkan aku melihatnya. Kata leluhur alis emas, Huang Xiaolong sama sekali tidak khawatir bahwa kedua masternya akan dapat mengenali asal-usul Pil Blending Tower, jadi, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkannya untuk mereka lihat. Melihat menara kecil jelek dengan retakan besar dan kecil di sekujur tubuhnya, tidak memiliki aura yang luar biasa, alis emas dan pisau darah merasa sedikit terdiam. Huang Xiaolong ingin memperbaiki menara kecil seperti itu dengan batu pemurnian surga lima warna kelas kekacauan yang langka dan berharga dan berbagai jenis cairan spiritual kekacauan. Tanda seru, leluhur pisau darah tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Xiaolong, menara kecil ini, apakah Anda yakin itu membutuhkan batu pemurnian surga lima warna kelas kekacauan dan lebih dari selusin jenis cairan spiritual kekacauan untuk memperbaikinya? Tak satu pun dari mereka bisa melihat apa yang berharga dari menara kecil yang jelek ini. Huang Xiaolong mengangguk, senyum masam di wajahnya, mungkin, ya. Itulah yang dikatakan sapi kecil itu, tapi itu tidak mungkin salah, kan? Leluhur alis emas ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan empat botol dari cincin spasialnya dan berkata kepada Huang Xiaolong, ini adalah empat jenis cairan spiritual kekacauan yang ada di daftar Anda, seperti untuk batu pemurnian surga lima warna kelas kekacauan dan jenis cairan spiritual kekacauan lainnya, saya tidak memilikinya. Namun, Anda dapat mencoba commerce Hall Infinite Circles. Beberapa tahun yang lalu, saya membeli dua jenis cairan spiritual keos dari mereka. Ola perdagangan lingkaran tak terbatas. Huang Xiaolong mengulangi. Leluhur pisau darah mengangguk, balai perdagangan lingkaran tak terbatas ini adalah salah satu rumah perdagangan super dunia ilahi kita. Mereka memiliki lebih dari 10 juta cabang yang tersebar di ribuan permukaan dunia ilahi, dan mereka juga memiliki cabang di dunia Vientin kami, yang terletak di Pulau Wu. Lebih dari 10 juta cabang. Huang Xiaolong sedikit tercengang, kekuatan balai perdagangan lingkaran tak terbatas ini menutupi begitu banyak permukaan dunia ilahi. Setelah itu, Huang Xiaolong bertanya tentang Pulau Wu dan lokasinya yang tidak jauh dari Fortune Mainland. Oleh karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk mampir ke sana beberapa hari kemudian dalam perjalanan kembali ke Green Cloud Island. Sebelum itu, dia ingin pergi ke Sans Devil Stele dan mencoba memperbaikinya jika dia bisa. Dia kemudian menanyakan leluhur alis emas dan leluhur pisau darah pertanyaan lain sebelum pergi. Berjalan keluar dari kuil majelis, Huang Xiaolong melihat Zhou Su, Tan Lin, dan Luo Yunji. Mereka bertiga berdiri di teras di depan Sans Devil Stele. Di depan Prasasti, wajah ketiga pemuda itu mengerut frustrasi. Mereka bertiga kemungkinan besar telah mencoba semua metode yang bisa mereka pikirkan, tetapi tidak ada reaksi dari Sans Devil Stele. Dalam beberapa langkah, Huang Xiaolong mencapai teras. Luo Yunji memperhatikan kehadiran Huang Xiaolong dan menyapanya. Tindakannya bisa dianggap ramah, sedangkan Zhou Su dan Tan Lin sama-sama mendengus, lalu mengabaikan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk pada Luo Yunji sebagai salam, lalu melihat ke Sans Devil Stele. Namun, teras pengamatan tidak besar, dan Zhou Su dan Tan Lin mengambil ruang tengah, yang juga menghalangi jalan Huang Xiaolong. Melihat Zhou Su dan Tan Lin tidak punya niat apapun untuk memberi ruang baginya, Huang Xiaolong mencibir sebelum berjalan lurus di antara mereka. Sebelum kultivasi Huang Xiaolong menerobos ke alam dewa kuno, kekuatan fisik naga sejatinya sudah luar biasa, dan sekarang, setelah terobosannya, ketangguhan tubuhnya sebanding dengan senjata spiritual kekacauan. Hanya tindakan sederhana menyelinap di antara Zhou Su dan Tan Lin membuat keduanya terbang dari teras. Baik Zhou Su dan Tan Lin berusaha keras untuk menstabilkan tubuh mereka. Rasa sakit yang tajam di bahu mereka terasa seolah-olah tulangnya patah. Huang Xiaolong, kamu, Zhou Su dan Tan Lin gemetar karena marah. Saya apa? Suara dingin acu tak acu Huang Xiaolong bertanya, kamu ingin bertarung? Akankah kalian berdua datang bersama? Atau satu persatu? Wajah Zhou Su dan Tan Lin memerah mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Pada akhirnya, mereka berdua hanya bisa memelototi Huang Xiaolong, tetapi kaki mereka tidak bergerak bahkan setengah inci. Menilai dari terobosan aneh Huang Xiaolong ke puncak alam Dewa Kuno Orde Kedua Pertengahan sebelumnya, dia mungkin bisa dengan santai mencubit mereka sampai mati, mereka secara alami tidak akan menemukan masalah untuk diri mereka sendiri. Huang Xiaolong berdiri di sana, melihat prasasti gelap yang tampaknya menyerap semua cahaya, tiba-tiba merasakan kedekatan dengannya. Perasaan semacam ini muncul entah dari mana. Huang Xiaolong terkejut dengan perasaan yang tiba-tiba ini. Ini, mungkinkah prasasti ini terkait dengan asuran raka? Kedekatan yang dirasakan Huang Xiaolong sebelumnya berasal dari garis keturunan asur rakingnya. Dia sedikit merenungkan masalah ini, lalu telapak tangannya terulur untuk menyentuh Sans Devil Stellar. Permukaan hitam terasa dingin di bawah telapak tangan Huang Xiaolong, namun selain dingin tidak ada apa-apa. Huang Xiaolong mengaktifkan garis keturunannya, menyebabkan kekuatan darah asura mengalir dari telapak tangannya ke Sans Devil Stellar. Hasilnya tidak terduga bagi Huang Xiaolong, karena prasasti itu tetap seperti sebelumnya, tidak responsif. Menonton ini, Zhou Su terkeke sinis, Huang Xiaolong, melihat ekspresi seriusmu barusan, aku benar-benar berpikir kamu memiliki cara untuk memperbaiki Sans Devil Stellar. Siapa yang mengira kamu akan menjadi seperti kami, Sans Devil Stellar tidak peduli siapa kamu. Tan Lin mencibir dan menimpali, mungkin dia akan melakukannya nanti. Saat dia memurnikan Sans Devil Stellar, dia pasti akan menarik leluhur dan kepala gerbang. Nada suaranya berat dengan ejekan. Mengabaikan mereka berdua, Huang Xiaolong terus mempelajari Sans Devil Stellar. Baru saja, perasaan yang berasal dari garis keturunan asurannya tidak mungkin salah. Apakah kurangnya respon karena kekuatannya tidak mencukupi? Di tempat, Ark Devil Supreme Godet Huang Xiaolong berputar dengan kecepatan tinggi. God Force Elemen kegelapan bergegas keluar tanpa henti dari telapak tangannya ke prasasti hitam. Detik berikutnya, Sans Devil Stellar yang telah berdiri diam di sana selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dalam cahaya hitam yang menyilaukan. Tawa Zhou Sudan Tan Lin tiba-tiba mati, menatap prasasti hitam dengan mulut ternganga. Luo Yunji juga tercengang. Ia ada reaksi dari Sans Devil Stellar. Sinar cahaya hitam yang berasal dari Sans Devil Stellar tumbuh semakin kuat, memancarkan kegelapan yang dingin dan aura haus darah yang menyebar keluar. Teras tempat Huang Xiaolong berdiri mulai bergetar. Tubuh Zhou Su, Tan Lin, dan Luo Yunji bergetar saat mereka menyaksikan energi gelap dingin beringsut ke arah mereka, ketiganya dengan cepat mundur ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Sebuah suara nyaring menuntut. Cahaya kemasan pertama kali melesat melintasi langit dari kuil majelis. Ini adalah leluhur alis emas. Selanjutnya, leluhur pisau darah, palu petir, dan yang lainnya tiba dalam kelompok. Ketika leluhur dan kepala gerbang tiba dan melihat sinar cahaya hitam yang menyilaukan dari prasasti hitam dan merasakan aura gelap dan haus darah itu, mereka semua terkejut. Kenapa Sans Devil Stellar? Semua mata jatuh ke tubuh Huang Xiaolong seperti anak panah. Xiaolong sebenarnya bisa menyebabkan Sans Devil Stellar bereaksi. Leluhur pisau darah sadar dan berseru kegirangan. Leluhur alis emas juga sangat bersemangat sehingga alis emasnya bergetar. Anak ini, jika dia benar-benar dapat memperbaiki Sans Devil Stellar, maka ekspresi Zui dan leluhur lainnya berbeda dari pisau darah dan alis emas. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka pasti tahu. Siapapun yang bisa memperbaiki Sans Devil Stellar ini tidak hanya akan mendapatkan artefak kelas kekacauan tingkat atas tetapi juga harta yang ditinggalkan oleh leluhur singa biru 200 juta tahun yang lalu. Leluhur singa biru, selain kekuatannya yang luar biasa, hobinya adalah menjelajahi berbagai negeri berbahaya. Oleh karena itu, ketika dia masih hidup, dia menemukan banyak harta langka dan berharga. Salah satunya adalah Sans Devil Stellar ini. Di masa lalu, sebelum leluhur singa biru meninggal, dia telah meninggalkan kabar bahwa setiap murid masa depan yang dapat memperbaiki prasasti dan memecahkan misterinya dapat mewarisi harta yang dia tinggalkan. Memikirkan hal ini, ekspresi leluhur es hitam sedikit jelek. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari Sans Devil Stellar, berniat untuk memperbaikinya. Di antara harta karun Blue Lion Ancestor, ada sesuatu yang sangat dia inginkan. Tapi sekarang, jika Huang Xiaolong benar-benar berhasil memperbaiki Sans Devil Stellar. Mengabaikan pikiran orang lain, Sans Devil Stellar menjadi semakin terang, gelombang energi gelap mengalir keluar seperti air mancur, menyebar lebih jauh. Siluet Huang Xiaolong berkedip masuk dan keluar dari pandangan dengan Sans Devil Stellar di bawah cahaya hitam. Tiba-tiba, bola mata merah darah yang sangat besar muncul dari belakang prasasti. Saat darah merah besar muncul, kekuatan tak terlukiskan yang datang darinya membuat leluhur alis emas dan yang lainnya merasa takut. Xiaolong, awas, leluhur pisau darah yang sensitif terhadap energi gelap berteriak. Sebelum Blood Knife bisa memperingatkannya, Huang Xiaolong terkena cahaya merah darah dari bola matanya. Seperti layang-layang yang rusak, Huang Xiaolong terlempar ke belakang, menabrak alun-alun di kejauhan. Xiaolong, ini adalah adegan lilu yang baru saja melihat. Wajah cantiknya memucat saat dia meneriakan nama Huang Xiaolong. Dalam sekejap, dia tiba di sisinya, memeluknya dan memberinya makan pelet penyembuhan. Xiaolong, apakah kamu baik-baik saja? Leluhur alis emas dan yang lainnya juga mencapai sisi Huang Xiaolong. Leluhur alis emas dengan cepat mengirim sinar cahaya kemasan ketubuh Huang Xiaolong, memeriksa kondisinya. Huang Xiaolong perlahan berdiri, menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku baik-baik saja. Meskipun serangan bola mata merah darah yang sangat besar itu kuat, dia memiliki ketuhanan tertinggi Buddha yang tak terhitung banyaknya yang dapat memurnikan semua jenis energi gelap, dia secara alami akan baik-baik saja. Melihat Sans Devil Stella lagi, Huang Xiaolong mengerutkan kening dia tidak menyangka usahanya akan sia-sia pada akhirnya. Bola mata merah darah besar yang muncul pada saat genting tidak diragukan lagi adalah roh prasasti itu. Saat ini, kekuatannya tidak cukup untuk menekan bola mata merah darah yang sangat besar, tetapi dia memiliki peluang 90% untuk memperbaikinya jika kultifasinya mencapai alam dewa leluhur. Ketika leluhur es hitam melihat bahwa Huang Xiaolong gagal, dia dalam hati bernafas lega. Dua hari kemudian, Huang Xiaolong dan Lilu sedang berjalan-jalan di kota Fortune. Luer, kamu benar-benar tidak ingin mengikutiku ke Pulau Awan Hijau? Huang Xiaolong bertanya. Dalam dua hari terakhir, luka-lukanya yang disebabkan oleh bola mata merah darah Sans Devil Stella telah sembuh total dan dia memutuskan untuk kembali ke Green Cloud Island dalam satu atau dua hari. Lilu ragu-ragu, tetapi menggelengkan kepalanya pada akhirnya, seni ilahi keberuntunganku telah mencapai periode penting, guru tidak akan mengizinkanku meninggalkan kerajaan ilahi keberuntungan terlalu lama. Huang Xiaolong menarik wajah Lilu. Melihat Huang Xiaolong, Lilu tertawa. Cukup kamu? Kamu dan aku berada di sekte yang sama sekarang, akan ada banyak kesempatan untuk bertemu. Saat mereka berjalan, mereka tiba di pintu masuk miriat Guts Manor. Aku lebih baik aku tidak masuk. Melihat miriat Guts Manor, kaki Lilu berhenti bergerak dan dia menggelengkan kepalanya. Mengetahui bahwa dia memiliki kekhawatiran di hatinya, merasa canggung berlari ke Yao Chi misalnya, Huang Xiaolong tidak membujuknya. Mengangguk kepalanya pada Lilu, dia berkata, baiklah kalau begitu. Huang Xiaolong mengeluarkan tiga botol giok dari cincin spasialnya, berkata, ini adalah beberapa pelet ilahi yang saya dapatkan dari kediaman budidaya Tuhan Kuno. Menambahkan, ambil ini dan perbaiki saat Anda kembali. Di dalam tiga botol batu giok ini ada pil ilahi Buddha emas kuno yang ditemukan Huang Xiaolong di penyimpanan Buddha hantu selama perang besar seluruh pulau. Lilu tidak menolak dia mengambil tiga botol dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan ketiga pelet ilahi ini. Lagi pula, pelet ilahi macam apa yang tidak dimiliki oleh Master Myriad Flames dan Black Eyes leluhurnya. Melihat Lilu dengan acuh tak acuh memasukkan tiga botol ke dalam cincin spasialnya, dia tidak secara khusus menjelaskan padanya apa isinya, karena dia akan tahu nanti. Lilu kemudian berbalik dan pergi. Hang Xiaolong berdiri di depan Myriad Guts Manor, menyaksikan sosoknya menghilang di antara arus orang di jalanan. Xiaolong, tepat pada saat ini, suara senang memanggil. Pada saat berikutnya, Yaoqi membuka pintu utama Manor dan terbang keluar dengan senyum cerah. Melihat Yaoqi, senyum terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Bocah Huang kecil, tidak buruk ah, kamu sudah maju ke puncak realem Dewa Kuno Orde Kedua. Suara malas terdengar di belakang Yaoqi. Huang Xiaolong melihat ke pintu dan melihat seekor sapi berjalan keluar. Sapi kecil bertanduk emas. Huang Xiaolong menyeringai, kamu sudah menerobos ke alam Dewa Kuno. Secara alami, saya tidak bisa ketinggalan. Melihat sapi kecil itu muncul, tidak diragukan lagi ia telah berhasil memasuki alam Dewa Kuno. Namun, bahkan dengan dunia kultifasi Huang Xiaolong saat ini, dia tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari sapi kecil itu. Segera, Lu Zuo, Zhu Huan, Ren Changhai, serta Song Chengli dan Liu Zuo dari gerbang naga emas juga keluar dari miriat Gats Manor. Lu Zuo sedikit lebih tenang dibandingkan dengan Zhu Huan, Ren Changhai, dan yang lainnya yang menyapa Huang Xiaolong dengan tergesa-gesa. Baik Song Chengli dan Liu Zuo menyebut Huang Xiaolong tuan leluhur, mengejutkan orang lain yang hadir. Meskipun Lu Zuo dan yang lainnya tahu bahwa hubungan Song Chengli dan Liu Zuo dengan Huang Xiaolong tidak sederhana, Huang Xiaolong menjadi tuan leluhur mereka di luar imajinasi semua orang. Tapi, bukankah Huang Xiaolong adalah murid sekte Dewa Barbar? Kapan dia menjadi leluhur guru dua orang ini? Kemudian lagi, Huang Xiaolong tidak menjelaskan dan tidak ada yang berani bertanya. Setelah memasuki miriat Gats Manor, semua orang duduk di aula utama. Huang Xiaolong mengetahui situasi selama 12 bulan terakhir. Sebenarnya, hari-hari di miriat Gats Manor cukup damai. Yao Chi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Xiaolong, Dalam dua hari terakhir, ada desas-desus yang beredar, mengklaim bahwa kamu membunuh Chen Weiping, Wang Hayao dari Spirit Lake Chult, dan tujuh murid jenius lainnya. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Kerutan di dahinya lalu mengendur saat dia mencibir. Pada saat dia membunuh Chen Weiping, Wang Hayao, dan murid-murid Spirit Lake Chult lainnya, dia pasti tidak meninggalkan petunjuk. Tidak ada yang bisa mengetahui bahwa dialah yang membunuh mereka, karena tidak ada bukti. Kemungkinan besar ada seseorang yang dengan sengaja merilis rumor ini sehingga Spirit Lake Chult akan menargetkannya. Bahkan jika Spirit Lake Chult tidak berani menyakitinya secara pribadi, orang-orang di sekitarnya akan menghadapi masalah. Sekte asal naga, Sekte Kota Kembar, kedua kekuatan ini memiliki dendam dengannya dan berani melakukan hal seperti ini. Tuan leluhur, pihak yang menyebarkan desas-desus ini pasti memiliki niat beracunah. Song Chengli berkomentar, Huang Xiaolong dengan santai melambaikan tangannya, berkata, ini masalah kecil. Dia kemudian mengeluarkan cincin spasial, berkata kepada Zhu Huan, ini 100 miliar. Ambillah dan temukan beberapa penyebar rumor di kota. Minta mereka mengatakan bahwa sekte asal naga dan sekte Kota Kembar sengaja menyebarkan desas-desus seperti itu ketika Chen Wei Ping, Wang Haiyao, dan yang lainnya sebenarnya dibunuh oleh sekte asal naga dan sekte Kota Kembar. Zhu Huan dengan hormat mematuhi dan menerima cincin spasial. Sapi kecil itu tertawa terbahak-bahak, terdengar seperti domba. Xiaolong, aku menyadari sekarang bahwa kamu memiliki cukup banyak trik licik. Siapa di Fortune Mainland yang tidak tahu bahwa sekte asal naga dan sekte Kota Kembar memiliki dendam dengan Huang Xiaolong? Sekarang dia merilis rumor lain, banyak yang akan percaya bahwa berita sebelumnya adalah tindakan yang disengaja dari sekte asal naga dan sekte Kota Kembar. Dengan situasi terbalik, Spirit Lake Chult akan lebih cenderung percaya bahwa murid-murid mereka dibunuh oleh murid-murid dari sekte asal naga dan sekte Kota Kembar. Huang Xiaolong tersenyum, malam ini, kita akan merayakan terobosan Xiaonia ke alam dewa kuno, dan besok kita akan bersenang-senang. Lusa, kita akan kembali ke Green Cloud Island. Semua orang tertawa bahagia. Dengan 100 miliar, organisasi-organisasi itu memang bekerja cepat. Berita yang diinginkan Huang Xiaolong dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang lebih cepat dan bahkan lebih ganas. Dalam satu hari, semua pasukan di Fortune City membicarakan topik yang sama. Di dalam kediaman mewah tertentu di Kota Keberuntungan, para ahli sekte asal naga dan sekte Kota Kembar yang sebelumnya tertawa bahagia di belakang punggung Huang Xiaolong setelah menyebarkan desas-desus itu sekarang menjadi gila. Hal ini jelas merupakan hasil karya Huang Xiaolong. Huki dari sekte asal naga berteriak. Meskipun lengan kilin ilahi Huki dihancurkan oleh Huang Xiaolong, sebagian besar lukanya telah sembuh total setelah upaya para ahli sekte asal naga. Karena Huang Xiaolong, posisinya dalam perang besar seluruh pulau jatuh dari seratus teratas, tetapi tetua gerbang keberuntungan masih menerimanya sebagai murid pribadi. Setiap kali nama Huang Xiaolong disebutkan, kebencian berputar di mata Huki. Dia tidak pernah bisa melupakan adegan di mana divine killing arms-nya dilumpuhkan oleh Huang Xiaolong. Yang liming dari Twin Cities Sek juga diselimuti kebencian, tidak ada yang saya inginkan selain memotong daging orang menyebalkan itu sepotong demi sepotong. Setelah dikalahkan oleh Huang Xiaolong kemudian dipaksa berlutut di depan begitu banyak ahli, masih ada pembicaraan tentang dia dan Tan Lin berlutut ke Huang Xiaolong bahkan sekarang. Malu, ini adalah rasa malu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Chen Kai dari sekte naga asal mengerutkan kening, identitas Huang Xiaolong ini tidak lagi sama seperti dulu, dia bukan hanya murid sekte dewa barbar lagi. Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah sangat menghargainya, jadi kita benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Sama seperti Huki, Yang Liming telah diterima sebagai murid pribadi oleh tetua gerbang keberuntungan, sedangkan Chen Kai, sebagai salah satu dari sepuluh besar, sekarang adalah murid dari tetua agung. Statusnya di gerbang keberuntungan cukup tinggi. Pada saat ini, Ouyang Yunfei yang duduk di posisi paling bawah tersenyum dengan senyuman yang menyanjung, berkata, beberapa kakak senior, kita mungkin tidak dapat menghadapi Huang Xiaolong itu, tetapi kita dapat mengambil Hu Dan dari gerbang naga emas untuk melampiaskannya. Frustrasi, bahwa Hu Dan cukup dekat dengan Huang Xiaolong, menggunakannya untuk melampiaskan adalah semacam kompensasi. Hah dan, Yang Liming ragu-ragu, jika Huang Xiaolong mengetahuinya nanti, apa yang akan kita lakukan? Ouyang Yunfei tertawa, jika kita tidak memaksanya dan hanya memenangkannya secara normal, tidak akan terlambat untuk membuangnya begitu kita sudah cukup bermain. Bagaimanapun, kedua belah pihak bersedia. Bahkan jika Huang Xiaolong mengetahuinya, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Dengan penampilan luar biasa dan gagah dari beberapa kakak senior, Hu Dan pasti akan tergila-gila padamu sampai dia kehilangan jiwanya. Yang Liming dan Hu Ki tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Ouyang Yunfei. Tidak buruk? Tidak buruk? Ouyang Yunfei? Idemu tidak buruk sama sekali, kami akan bertindak seperti yang kamu katakan. Meskipun Chen Kai tidak berpikir itu adalah metode yang baik, dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Pada hari ketiga, Huang Xiaolong, Yao Chi, Lu Zuo, dan yang lainnya meninggalkan Fortune City, kembali ke Green Cloud Island. Kali ini, Huang Xiaolong memilih susunan transmisi, langsung mentransfer ke kota prefektur Huo. 1205. Pang, apakah kamu yakin kamu memiliki mata manusia dan bukan mata guk-guk? Sapi kecil itu mendengus pada murid aula perdagangan lingkaran tak terbatas yang menjaga pintu masuk. Murid itu tertegun sejenak, lalu amarahnya naik, kamu. Orang berjubah brokat yang keluar dari aula perdagangan Infinite Circles berjalan mendekat, ada apa? Wajah murid penjaga itu mengembang menjadi senyuman yang menyanjung dan menyapa, Tuan Muda Wangu Bifei, lalu dengan singkat menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan penjaga, Wangu Bifei melirik kelompok Huang Xiaolong, tatapannya berhenti di wajah cantik Yauci serta sosok montoknya, menyebabkan matanya menyala. Nona, apakah Anda ingin masuk ke dalam aula perdagangan Infinite Circles? Wangu Bifei tersenyum malu-malu. Aku bisa membawamu ke dalam. Dia tampak simpatik ketika dia menambahkan, dengan kecantikan Nona, mengapa mengikuti murid keluarga kecil seperti dia? Saya adalah murid inti dari klan Wangu, jika Nona mengikuti saya, Anda dapat menikmati perawatan seribu kali lebih baik daripada mengikuti orang menyebalkan ini. Jari Wangu Bifei menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, menyeratkan bahwa Huang Xiaolong sama sekali tidak layak untuk Yauci. Namun, Wangu Bifei baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Detik berikutnya, tubuhnya melesat ke belakang, menabrak hiasan batu di kejauhan, menghancurkannya dan menyebabkan debu memenuhi udara. Penjaga itu tercengang. Wangu Bifei berjuang dari tanah, matanya merah saat dia menatap lekat-lekat pada sapi kecil itu. Dia baru saja ditendang oleh seekor sapi. Pada saat ini, langkah kaki yang cepat tapi berat terdengar dari Aula di depan mereka, jelas-jelas bergegas menuju pintu masuk. Apa yang terjadi di sini? Tanda seru. Seseorang menggonggong. Beberapa detik kemudian, sekelompok penjaga muncul di pintu masuk, dipimpin oleh seorang pria parubaya. Suara Wangu Bifei yang menabrak hiasan batu itu telah memperingatkan para ahli Aula perdagangan. Kepala pengawas Meng, ketika murid penjaga melihat siapa itu, wajahnya menjadi cerah dengan sukacita saat dia bergegas ke arahnya, ini orang menyebalkan ini. Dia bersikeras membawa pembantunya ke Aula. Yang Nobel Wangu Bifei melihat ini dan mencoba menasihatinya, tetapi tunggangannya benar-benar menendang yang Nobel Wangu Bifei. Saat Huang Xiaolong melihat ke atas, Meng Yuan tercengang ketika melihat wajahnya, tetapi pulih dengan cepat. Sambil menangkupkan tangannya dan tersenyum, Meng Yuan berkata, Jadi, ini adalah prajurit muda Huang Xiaolong dari Fortune Gate. Yang ini Meng Yuan, senang bertemu denganmu. Gerbang keberuntungan, Huang Xiaolong. Penjaga dan pikiran Wangu Bifei berdengung tanpa henti dan mata mereka terbelalak kaget saat menatap Huang Xiaolong. Ulau dekat dengan Fortune Mainland. Dalam beberapa hari terakhir, subjek yang paling banyak dibicarakan oleh para ahli dari berbagai tempat adalah murid jenius yang baru bangkit, pemenang tempat pertama dalam perang besar seluruh pulau, Huang Xiaolong. Namanya terdengar seperti petir di telinga murid penjaga dan Wangu Bifei. Selama pertempuran 10 besar All Islands Great War, Meng Yuan pergi untuk menonton. Oleh karena itu, dia mengenali Huang Xiaolong secara sekilas. Melihat pihak-pihak tersenyum dan menangkupkan tinjunya sebagai salam, Huang Xiaolong hanya bisa membalas dengan senang hati. Tiba-tiba, Meng Yuan memberikan tamparan backhand pada murid penjaga itu di sisi kiri wajahnya. Pa, yang menyengat berdering di udara dan benjolan besar muncul di wajah penjaga itu, menyebabkan darah menetes dari sudut mulutnya. Benda buta yang tidak berguna, cepat pergi memohon pengampunan dari prajurit muda Huang. Meng Yuan dengan dingin memarahi. Meskipun penjaga sebelumnya mengklaim bahwa Huang Xiaolong ingin masuk tanpa izin ke olah perdagangan, dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun olah perdagangan lingkaran tak terbatas adalah raksasa di antara rumah perdagangan, kantor pusat dan cabang adalah dua hal yang berbeda. Bahkan presiden cabang Vientin World mereka harus sopan dan sopan di depan leluhur alis emas. Sekarang, murid pribadi leluhur alis emas datang, namun penjaga mereka sangat buta untuk memperlakukan Huang Xiaolong dengan sembrono, ini membuat Meng Yuan sangat marah. Setelah mengetahui identitas Huang Xiaolong, murid penjaga tidak berani menyimpan dendam. Dia melangkah di depan Huang Xiaolong dengan senyum paksa, membungkuk meminta maaf. Karena pipi kirinya yang bengkak ini, senyum murid itu terlihat kasar. Huang Xiaolong mengangguk acu tak acu, dengan itu, masalah itu dianggap terlupakan. Melihat ini, Meng Yuan menyuruh murid penjaga nyahlah, lalu menoleh ke samping Wangu Bifei, yang mulia Wangu Bifei, seperti yang Anda lihat, ini semua salah paham. Biarkan masalah ini berakhir di sini, bagaimana menurutmu? Wajah Wangu Bifei menjadi gelap untuk beberapa saat, lalu berkata, Baiklah, saya akan menghadapkan kepala Supervisor Meng Yuan dan mengambil langkah mundur dalam masalah ini. Huang Xiaolong, karena tunggangan Anda menendang saya, selama Anda membiarkan saya menanganinya, masalah ini dianggap selesai. Meng Yuan sedikit mengerutkan kening. Semua orang tahu bahwa tunggangan setara dengan hewan peliharaan pertempuran, dan banyak pembudidaya sangat mementingkan tunggangan mereka. Permintaan Wangu Bifei mengambil satu inci untuk satu kaki. Tentu, Huang Xiaolong mengangguk. Semua orang yang hadir tercengang. Wangu Bifei tidak menyangka Huang Xiaolong setuju begitu tegas. Wangu Bifei dalam hati mencibir, berpikir Huang Xiaolong ini pasti takut pada klan Wanguku. Apakah dia mencoba memperbaiki hubungan kita dengan cara ini? Kalau begitu, ini dia masih tidak bodoh. Wangu Bifei berjalan menuju Xiaoni. Namun, tepat ketika Wangu Bifei mencapai sapi kecil itu, rasa sakit yang tajam datang dari dadanya sebelum dia bahkan bisa bereaksi ketika tubuhnya terbang keluar, menyemburkan darah di udara. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia merasa mati rasa. Huang Xiaolong, apa artinya ini? Wangu Bifei menjerit kesakitan. Huang Xiaolong dengan acu-ta'acu menjawab, saya setuju, tetapi tunggangan saya tidak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada titik ini, bagaimana mungkin Wangu Bifei tidak tahu bahwa Huang Xiaolong mempermainkannya. Wajahnya berubah ungu karena marah, berteriak, Huang Xiaolong, kamu akan menyesali ini. Sepupuku adalah Wangu Ziyi, dia tidak akan membiarkanmu dalam pertempuran murid baru. Mengendarai sapi kecil, Huang Xiaolong berdiri di depan Wangu Bifei. Sapi kecil itu kemudian mencibir, sekali lagi mengangkat kakinya sebelum menginjak ke bawah. Sekali lagi, Wangu Bifei menjerit menyayat hati. Jadi Wangu Ziyi adalah sepupumu, aku tidak sopan. Huang Xiaolong menambahkan, bolehkah saya tahu jika sepupu Anda ikut dengan Anda? Wajah Wangu Bifei berubah menjadi seringai muram, apa, kamu takut sekarang? Sudah terlambat, sapi kecil itu memberi Wangu Bifei tendangan lagi. Jika Wangu Ziyi juga ada di sini, katakan padanya aku di aula perdagangan Infinity Circles. Huang Xiaolong tersenyum dingin, sekarang dia telah menembus ke puncak realem Dewa Kuno Orde Kedua, Huang Xiaolong benar-benar ingin berdebat dengan Wangu Ziyi, untuk menguji kekuatannya. Huang Xiaolong berbalik, melangkah melewati pintu masuk bersama Yao Chi dan yang lainnya, dipimpin oleh Kepala Pengawas Meng Yuan. Sebelum pergi, Meng Yuan merasa sedikit bersalah meninggalkan Wangu Bifei begitu saja, oleh karena itu, dia memerintahkan beberapa penjaga untuk menyembuhkan lukanya. Setelah beberapa upaya, Wangu Bifei akhirnya bisa berdiri dan mendorong penjaga aula perdagangan, menatap dengan dingin ke arah yang baru saja dimasuki oleh Huang Xiaolong sebelum berbalik untuk pergi. Di ruang tamu, Meng Yuan mengundang kelompok Huang Xiaolong untuk duduk dan memesan teh untuk disajikan. Prajurit muda Huang Xiaolong, kali ini, beberapa murid klan Wangu datang untuk membeli beberapa barang. Meskipun Wangu Ziyu tidak ada di sini, Wangu Dongchen ada di sini. Meng Yuan merasa lebih baik untuk memperingatkan Huang Xiaolong. Wangu Dongchen, Huang Xiaolong tampak bingung. Meng Yuan menjelaskan, Wangu Dongchen ini juga salah satu murid jenius klan Wangu dengan ketuhanan peringkat kaisar, hanya saja reputasinya tidak sekeras Wangu Ziyu. Dia memiliki ketuhanan peringkat kaisar kelas menengah dan kultifasi alam dewa kuno Orde Kedua Awal. Dalam perang besar seluruh pulau di daratan abadi, dia berada di peringkat kedua, tepat di bawah Huangu Ziyu. Huang Xiaolong dengan tenang mengangguk. Segera, nadanya berubah, bertanya, Kepala Supervisor Meng Yuan, terus terang, tujuan utama saya datang ke sini adalah untuk oleh beberapa batu pemurnian surga lima warna kelas kekacauan, dan cairan spiritual api hijau kelas kekacauan, cairan spiritual es batu giok, apakah Aula Perdagangan Infinite Circles memiliki barang-barang ini? Meng Yuan terkejut dengan permintaan Huang Xiaolong. Dia ingin benar-benar membeli begitu banyak cairan spiritual kekacauan. Selain itu, ada juga batu pemurnian surga lima warna kekacauan yang sulit didapat dalam satu miliar tahun. Beberapa saat kemudian, Meng Yuan tersentak dari keterkejutannya. Dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Huang Xiaolong, Pejuang muda Huang, di cabang kami, kami tidak memiliki banyak, tetapi hanya sedikit cairan spiritual kekacauan yang ingin Anda beli. Bolehkah saya tahu berapa banyak yang Anda inginkan? Kegembiraan bersinar di mata Huang Xiaolong mendengar jawaban Meng Yuan. Dia berkata, 100 tetes untuk setiap jenis, jika tidak 50 tetes juga akan baik-baik saja. Meng Yuan mengangguk, kami memiliki 50 tetes. Harap tunggu sebentar, prajurit muda Huang. Saya akan mengirim seseorang untuk membawa mereka. Dia mengeluarkan jimat komunikasi dan mengirim pesanan keluar. Tapi kami tidak memiliki batu pemurnian surga 5 warna kekacauan dan cairan spiritual kekacauan lainnya di cabang kami. Meng Yuan lebih lanjut menambahkan, jika prajurit muda Huang benar-benar membutuhkannya, Anda dapat mencoba mengunjungi cabang lain atau bahkan markas kami. Itu bagus? Saya berterima kasih kepada kepala pengawas Meng Yuan. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, Meng Yuan tertawa, tidak perlu berterima kasih padaku. Prajurit muda Huang datang ke aolah perdagangan kami dan memberi kami bisnis besar. Kitalah yang harus berterima kasih kepada prajurit muda Huang. Kedua pria itu tertawa, memancarkan niat baik. Huang Xiaolong mengerti bahwa Meng Yuan hanya bersikap sopan. Lagi pula, materi seperti cairan spiritual kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Bahan berharga selalu memiliki banyak pembeli. Jika bukan karena identitasnya sebagai jenius ketuhanan peringkat kaisar tinggi gerbang keberuntungan serta murid pribadi leluhur alis emas dan leluhur pisau darah, dia tidak akan pernah mendapatkan setetes cairan spiritual kekacauan di aolah perdagangan lingkaran tak terbatas. Titik. Oleh karena itu, memiliki alis emas dan pisau darah sebagai tuannya memiliki banyak manfaat. Segera, seseorang dari aolah perdagangan Infinite Circles mengirim cairan spiritual kekacauan yang telah dibeli Huang Xiaolong 50 tetes dari setiap jenis. Lebih dari 1,4 triliun. Meski begitu, ini adalah harga diskon yang diberikan Meng Yuan untuk menghormati alis emas dan pisau darah. Jika tidak, 1,4 triliun jauh dari cukup untuk membeli cairan spiritual kekacauan ini. Lu Zuo, Zhu Huan, Song Chengli dan yang lainnya terkejut dan terdiam setelah mendengar harganya. Bahkan Huang Xiaolong merasa sakit setelah mengeluarkan 1,4 triliun sekaligus. Kediaman di Fortune City yang dia beli sebelumnya hanya sedikit di atas 1,5 triliun. Meskipun ada cukup banyak harta di cincin spasialnya, Shen Bi terbatas. Membayar untuk cairan spiritual kekacauan hampir mengikis sedikit jumlah Shen Bi Huang Xiaolong hingga bersih. Tapi untungnya, tempat pertama perang besar seluruh pulau menerima hadiah 1 triliun Shen Bi. Jika bukan karena hadiah ini, tidak mungkin dia mampu membeli cairan spiritual kekacauan ini. Sepertinya dia harus memikirkan cara untuk membuat beberapa Shen Bi. Petik 1 Kepala Supervisor Meng Yuan, saya memiliki sesuatu yang saya harap dapat dilelang oleh balai perdagangan lingkaran tak terbatas untuk saya. Huang Xiaolong berkata kepada Meng Yuan. Setelah memikirkannya, dia bertanya, bolehkah saya bertanya apa persyaratan balai perdagangan lingkaran tak terbatas untuk barang lelang? Meng Yuan kemudian menjelaskan kepada Huang Xiaolong persyaratan balai perdagangan lingkaran tak terbatas. Misalnya, fena spiritual harus kelas 4 ke atas, herbal harus berusia 40 juta tahun ke atas, dan artefak harus disempurnakan oleh Master Alam Dewa Leluhur Tingkat Tinggi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Meng Yuan, Huang Xiaolong mengeluarkan semua fena spiritual kelas 4 dan kelas 5 di dalam cincin spasialnya, serta ramuan mulai antara 40 hingga 50 juta tahun. Pada akhirnya, setelah beberapa pemikiran, Huang Xiaolong mengambil salah satu hadiah yang diberikan kepada pemenang pertama, Perang Besar Seluruh Pulau Armor Naga Ilahi Kuno. Dengan keanehan ketangguhan fisik Naga Ilahi Sejati, tidak relevan apakah dia akan memiliki armor Naga Ilahi Kuno ini atau sebaliknya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyimpannya di dalam cincin spasialnya. Adapun fena spiritual kelas 5 dan ramuan berusia 50 juta tahun, mereka telah kehilangan sebagian besar efektivitasnya untuk Huang Xiaolong. Oleh karena itu, lebih baik mereka dilelang dengan imbalan senbi. Melihat pembulu darah spiritual kelas 4 dan 5, dan sekelompok besar ramuan berumur 40 hingga 50 ribu tahun, Meng Yuan merasa tidak nyata. Meng Yuan berkata kepada Huang Xiaolong, Pejuang muda Huang, jika aku melihat dengan benar, ini pasti salah satu penghargaan tempat pertama perang besar seluruh Pulau Armor Naga Ilahi Kuno, bukan? Anda benar-benar ingin membawanya ke pelelangan. Huang Xiaolong mengangguk, saya memiliki fisik Naga Sejati. Karena itu, baju besi ini tidak diperlukan. Mulut Meng Yuan membuka dan menutup beberapa kali tetapi tidak ada kata yang keluar. Pada akhirnya, dia mengangguk. Kepala pengawas Meng Yuan, bolehkah saya bertanya berapa harga batu pemurnian surga lima warna yang kacau? Huang Xiaolong bertanya. Meng Yuan merenung sedikit sebelum menjawab Huang Xiaolong, sepotong seukuran telapak tangan sekitar 3 triliun. Huang Xiaolong tertawa kecut, sepertinya bahkan jika cabang balai perdagangan lingkaran tak terbatas lainnya atau markas mereka memiliki batu pemurnian surga lima warna yang kacau, dia akan kesulitan menemukan 3 triliun senbiah. Petik 1. Vena spiritual dan ramuan berharga yang dimiliki Huang Xiaolong jauh dari cukup untuk mengumpulkan 3 triliun dalam pelelangan. Masih ada banyak barang bagus di dalam cincin spasial Huang Xiaolong, seperti Fire Phoenix Crystal yang dia temukan di dalam Immortal Phoenix Fight Palace ketika dia menemukan Pill Blending Tower. Item lainnya termasuk Gos Buddha Sekte Cincin Buddha Hantu Lord Guifu, Kuali Dewa Buddha Hantu, juga belum lagi Pedang Ular Iblis Surgawi Suku Raksasa, dan Pil Buddha Emas. Tapi barang-barang ini berguna bagi Huang Xiaolong, jadi mereka tidak bisa dijual. Segera, pikiran Huang Xiaolong beralih ke hadiah pertempuran murid baru 4 daratan. Salah satu hadiah ini adalah 10 triliun senbi. Oleh karena itu, dia benar-benar harus memenangkan tempat pertama dalam pertempuran murid baru di 4 daratan. Selanjutnya, Huang Xiaolong bertanya kepada Kepala Pengawas Meng Yuan tentang pelelangan. Setelah mengetahui bahwa itu akan diadakan setelah 3 bulan, Huang Xiaolong meminta Meng Yuan untuk menempatkan uangnya sementara di aula perdagangan karena dia berencana untuk mengumpulkannya 2 tahun kemudian. Selain itu, Huang Xiaolong meminta Meng Yuan untuk menghubunginya jika dia menerima berita tentang kekacauan batu pemurnian surga 5 warna. Sebelum pergi, Huang Xiaolong belajar dari Meng Yuan tentang prosedur yang akan dilakukan setelah pelelangan selesai. Keluar dari aula perdagangan, Huang Xiaolong, Yao Qi, dan yang lainnya berencana untuk kembali ke Green Cloud Island. Namun, saat mereka melangkah keluar dari pintu masuk, mereka melihat sekelompok murid klan Wang Wu yang dipimpin oleh Wang Wu Bi Fei sedang berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Ketika Wang Wu Bi Fei melihat Huang Xiaolong, dia dengan keras berkata kepada pemuda bermata hijau yang berjalan di sampingnya, Saudara Dong Chen, itu dia, Huang Xiaolong. Wang Wu Bi Fei mengarahkan jarinya ke Huang Xiaolong dengan kebencian bergolak di matanya. Tatapan pemuda bermata hijau itu jatuh ke Huang Xiaolong, saat dia berjalan bersama Wang Wu Bi Fei dan murid klan Wang Wu lainnya. Dua sisi saling berhadapan berdiri di depan pintu masuk Infinity Circles Commerce Hall. Arus berlawanan yang tak terlihat bertabrakan lagi dan lagi. Suasana menjadi semakin intens. Meng Yuan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Wang Wu Dong Chen selangkah lebih maju darinya dan berkata, Huang Xiaolong, tempat pertama perang besar seluruh pulau di daratan Fortune. Apakah Anda berani pergi ke medan duel dengan saya sekarang? Tentu saja, jika Anda tidak berani, maka merangkak keluar dari antara celana saya dan saya akan mengizinkan Anda untuk pergi. Wang Wu Dong Chen menunjuk ke bawah selangkangannya saat dia mengatakan itu. Wang Wu Bi Fei dan murid klan Wang Wu yang hadir tertawa terbahak-bahak. Perkelahian dilarang di pulau Wu, tetapi ada medan duel di mana dendam bisa diselesaikan. Melihat sekelompok murid klan Wang Wu yang tertawa, Huang Xiaolong tiba-tiba tersenyum. Senyumnya membuat Wang Wu Bi Fei dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Tentu, Huang Xiaolong menjawab dengan tegas. Dia adalah orang pertama yang pergi. Bersama dengan Yao Chi dan yang lainnya, Huang Xiaolong terbang menuju medan duel. Tindakan Huang Xiaolong membuat Wang Wu Dong Chen mengerutkan kening. Sedikit ragu, dia juga terbang menuju medan duel. Wang Wu Dong Chen telah mendengar bahwa Huang Xiaolong telah maju ke puncak alam Dewa Kuno Orde Kedua dalam sekali jalan, namun, dia sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan Huang Xiaolong. Meng Yuan juga mengikuti di belakang kelompok Huang Xiaolong, membawa beberapa penjaga bersamanya. Medan duel tidak jauh dari cabang Infinite Circles Commerce Hall. Dalam setengah jam singkat mereka mencapai medan duel. Huang Xiaolong memasuki medan duel terlebih dahulu, diikuti oleh Wang Wu Dong Chen. Keduanya berdiri saling berhadapan di udara. Dengan dua orang ini di tengah, energi kuat berputar di sekitar mereka. Kerumunan berkumpul, memperhatikan mereka berdua dengan seksama. Wang Wu Dong Chen mencibir dengan dingin, sungguh disayangkan bahwa Fortune Mainland secara tak terduga telah jatuh sejauh ini bahkan seorang murid realem surgawi Orde ke-10 puncak akhir dapat memenangkan tempat pertama dalam perang besar seluruh pulau. Sepertinya sekte asal naga, sekte kota kembar, sekte dan surgawi, dan sekte apapun lainnya semuanya sia-sia. Huang Xiaolong terkeke acu-ta'acu, bertanya, apakah itu berarti kamu lebih kuat dari limbah sekte asal naga itu? Wang Wu Dong Chen terkejut, tetapi ada kilatan tajam di matanya saat dia menyadari bahwa Huang Xiaolong sebenarnya mengambil jalan memutar untuk mengatakan bahwa Wang Wu Dong Chen sendiri adalah pemborosan yang sedikit lebih kuat. Huang Xiaolong, segera kamu akan tahu apakah aku sia-sia atau tidak. Wang Wu Dong Chen mendengus. Tiba-tiba, momentumnya naik ke puncak. Energi kuat yang berputar-putar di sekeliling medan duel tiba-tiba berhenti selama beberapa detik. Kemudian, ia mulai bergerak semakin cepat dengan Huang Xiaolong dan Wang Wu Dong Chen di tengahnya, meluas keluar. Saat momentum Wang Wu Dong Chen pecah, seluruh tubuhnya diselimuti oleh api emas yang mengalir. Api emas menyebabkan ruang di sekitar Wang Wu Dong Chen melengkung dengan goyah. Alam Dewa Kuno Orde keempat pertengahan. Api kilin emas. Kekuatan Wang Wu Dong Chen benar-benar mencapai api kilin emas. Titik, Meng Yuan dari Infinity Circle Commerce Hall tercengang tidak hanya Wang Wu Dong Chen yang telah maju ke alam Dewa Kuno Orde keempat pertengahan, tetapi dia juga berhasil mengolah api kilin emas. Murid klan Wang Wu yang sangat berbakat yang telah membangkitkan garis keturunan kilin mereka mampu mengolah seni ilahi kilin klan Wang Wu mereka, memungkinkan mereka untuk membentuk api kilin dari tubuh mereka. Meski begitu, ada nilai untuk api kilin. Dari rendah ke tinggi adalah api kilin merah, api biru, api emas, api putih, api hitam, dan api ungu. Beberapa murid klan Wang Wu hanya mampu membentuk api kilin merah sepanjang hidup mereka. Namun, api kilin merah secara efektif sangat kuat dan para murid dari alam yang sama jarang bisa menahannya. Dibandingkan dengan api kilin merah, api kilin biru lebih kuat tetapi api emas adalah yang terkuat ketiga di jajaran api kilin. Dan api kilin Wang Wu Dong Chen berwarna emas. Haha, ya, api kilin emas. Wang Wu Dong Chen tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada Huang Xiaolong, api kilin emas saya bahkan dapat mengubah pembudidaya alam Dewa Kuno Orde kelima menjadi abu. Huang Xiaolong, jangan menganggap Anda yang terhebat setelah menembus puncak realem Dewa Kuno Orde kedua. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan sekte asal naga, tidak lain hanyalah sia-sia. Tentu saja, aku akan menyelamatkan hidupmu untuk menghormati alis emas dan pisau darah. Saya mendengar bahwa selama perang besar seluruh pulau, Anda membuat Tan Lin dan Yang Liming berlutut di atas panggung. Hari ini, aku akan membuatmu berlutut di medan duel ini. Saat Wang Wu Dong Chen mengatakan ini, api kilin emas menyelimutinya dan menjadi lebih jelas dan kuat mengembun menjadi baju besi api kilin di tubuhnya dan memancarkan kekuatan binatang ilahi kilin. Pengawas Kepala Balai Perdagangan Lingkaran tak terbatas Meng Yuan dan orang lain terkejut dengan kata-kata Wang Wu Dong Chen. Meng Yuan berseru, Wang Wu Dong Chen telah mencapai langkah memadatkan baju besi dengan api kilin emasnya. Pemahaman dan kendalinya terhadap api kilin emas tidak kalah dengan Wang Wu Xi itu. Mempertimbangkan kekuatan realem Dewa Kuno Orde keempat Wang Wu Dong Chen dan api kilin emas, Huang Xiaolong pasti akan dikalahkan. Penjagaan Infinity Circles Commerce Hall menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong adalah All Islands Great War nomor 1 Fortune Mainland, namun dia tidak bisa mengalahkan tempat kedua Eternal Mainland. Fortune Mainland semakin buruk dibandingkan dengan Eternal Mainland. Di luar medan duel, Wang Wu Bifei dan beberapa murid klan Wang Wu lainnya menjadi berani. Saudara Dong Chen, selesaikan Huang Xiaolong dalam satu gerakan. Buat dia berlutut, Wang Wu Dong Chen menyerang. Dari jauh, dia menyerupai kilin api besar yang melompat ke arah Huang Xiaolong. Sesampainya di atas kepala Huang Xiaolong, telapak tangannya terbanting. Api kilin emas menghujani Huang Xiaolong seperti badai. Napas Yao Chi berhenti sejenak saat melihat pemandangan ini. Huang Xiaolong memiringkan kepalanya, dan tiba-tiba, kerumunan melihat seekor naga biru yang terbentuk dari api biru terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Saat naga biru itu bergegas menuju langit, auman naga bergema di telinga semua orang. Api kilin emas yang menghujani Huang Xiaolong tersebar saat naga biru itu terbang. Dalam sekejap mata, naga biru itu terbang lurus ke arah Wangu Dong Chen dan kecepatannya membuat orang banyak tercengang. Wangu Dong Chen tercengang saat melihat naga biru itu tumbuh semakin besar. Bingung, dia menggunakan semua kekuatannya dan meninju dengan kedua tinjunya. Tinju Gadvian hebat. Api kilin emas menari saat Gadvian semuncul. Kekuatan besar berdesir di udara. Naga biru itu menjulurkan cakar depannya pada saat itu juga rerumbel. Ledakan yang menggema datang dari atas dan gelombang gempa susulan yang dahsyat mengalir ke bawah. Dengan ini serangan naga biru akhirnya berakhir. Namun, sebelum Wangu Dong Chen bisa bernapas lega, sesosok-sosok kabur di depannya. Saat berikutnya, rasa sakit yang tajam menembus dadanya seolah-olah sebuah gunung besar telah menabraknya. Tubuh Wangu Dong Chen melesat ke arah lapangan duel. Huang Xiaolong berdiri di udara dengan naga biru berputar-putar di sekelilingnya. Kepala naga biru dan hitam muncul di punggung Huang Xiaolong yang memancarkan kekuatan naga. Ola perdagangan Infinity Circle Smeng Yuan dan orang-orang lain di kerumunan, termasuk kelompok murid Wangu Klan Wangu Bifei memandang ujung medan duel dengan bingung. Mereka hampir tidak bisa pulih dari keterkejutan mereka. Armor api kilin di tubuh Wangu Dong Chen tertutup debu dan retak akibat pukulan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tiba di depan Wangu Dong Chen dengan satu langkah. Melihat Wangu Dong Chen yang setengah mati, Huang Xiaolong tersenyum dingin dan berkata, sepertinya kamu tidak lebih kuat dari orang-orang seperti sekte asal naga. Huang Xiaolong meninju dada Wangu Dong Chen. Di luar lapangan duel, murid Wangu Bifei dan Klan Wangu merasakan jantung mereka melompat keluar dari dada mereka saat mereka menyaksikan pukulan Huang Xiaolong mendarat di dada Wangu Dong Chen. Pukulan Huang Xiaolong mengirim Wangu Dong Chen terbang di luar lapangan duel berguling-guling di tanah menuju kaki murid Klan Wangu. Huang Xiaolong menatap Wangu Bifei dengan tajam. Hal ini membuat Wangu Bifei takut sampai kakinya bergetar tak terkendali dan wajahnya berubah pucat. Ada lagi yang ingin mencoba medan duel. Huang Xiaolong bertanya. Wangu Bifei dan beberapa murid Klan Wangu menggelengkan kepala. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Huang Xiaolong kembali ke sisi Yao Chi saat api naga biru mundur dan menghilang ke dalam tubuhnya. Kepala Pengawas, selamat tinggal. Huang Xiaolong menangkupkan tinjunya di Meng Yuan dari Infinite Circles Commerce Hall. Pengawas Kepala Aula Perdagangan Infinite Circles menangkupkan tinjunya dengan bingung. Beberapa saat kemudian, sambil menonton Huang Xiaolong, Yao Chi, dan yang lainnya pergi, dia tetap berdiri di sana untuk waktu yang lama. Kepala Pengawas Meng Yuan, orang ini, Huang Xiaolong, bagaimana dia bisa begitu kuat? Para penjaga bergumam ketika kelompok Huang Xiaolong menghilang di Cakrawala. Senyum pahit mengembang di hati Meng Yuan itu tidak hanya kuat, tapi juga mengerikan. Bahkan dia salah menilai kekuatan Huang Xiaolong. Pada saat ini, Meng Yuan tidak bisa tidak memikirkan api dewa naga biru yang dipanggil Huang Xiaolong. Apa jenis api itu? Itu bahkan lebih mendominasi daripada api kilin emas. Orang ini Huang Xiaolong, dia tidak kurang dari Wangu Ziyi sendiri. Penjaga lain berkomentar, Meng Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah bertemu Wangu Ziyi. Meskipun Huang Xiaolong luar biasa, dia masih bukan tandingan Wangu Ziyi. Tapi Huang Xiaolong mungkin bisa bertarung dengan Yu Wuxin sampai seri. Dua tahun telah berlalu sejak Huang Xiaolong bertempur dalam pertempuran perang besar seluruh pulau. Sekarang Huang Xiaolong telah melukai Wangu Dongchen dalam pertempuran murid baru empat daratan, Wangu Ziyi pasti akan membalas dan pertempuran itu akan sangat menghibur. Saat kelompok orang-orang olah perdagangan lingkaran tak terbatas memuji dan menghela nafas, kelompok Huang Xiaolong mencapai susunan transmisi. Karena kehadiran Infinity Circles Commerce Hall di Pulau Wu, tidak hanya ada susunan transmisi yang besar, tetapi juga lebih besar dari yang ada di kota prefektur Huo. Setelah membayar jumlah senbi yang diperlukan, mereka melangkah ke susunan transmisi. Dalam kehampaan, arus kacau terus menerus dipancarkan oleh pilar cahaya susunan transmisi. Karena butuh 10 hari untuk mencapai Pulau Awan Hijau, Huang Xiaolong menggunakan 10 hari ini untuk mempelajari seni Dewa Phoenix Abadi serta manuskrip kuno dan manual teknik yang dia temukan di penyimpanan Buddha Hantu. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong juga fokus untuk memahami aura Grand Miss Ungu. Ketika Huang Xiaolong menerobos ke alam Dewa Kuno, sejumlah besar aura nenek moyang ungu diserap oleh tiga dewa tertingginya. Karenanya, pemahamannya mencapai tingkat yang baru. Dia merasa bahwa latihan medium parasite Grand Miss-nya akan segera mencapai kesuksesan. Yao Chi juga fokus pada kultifasinya. Dengan pelet dan herbal ilahi yang diberikan Huang Xiaolong padanya, kultifasi Yao Chi meningkat secara signifikan lebih cepat. 10 hari berlalu dengan cepat. Ketika cahaya susunan transmisi padam, kelompok Huang Xiaolong muncul di susunan transmisi Pulau Awan Hijau. Melihat lingkungan yang akrab, perasaan kembali ke rumah memenuhi dada Huang Xiaolong. Pulau Awan Hijau adalah tempat di mana dia pertama kali tiba di dunia ilahi oleh karena itu di dalam hati Huang Xiaolong. Pulau Awan Hijau adalah rumahnya di dunia ilahi sama seperti benua angin salju dunia bela diri di alam bawah. Sehari kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya kembali ke Sekte Dewa Barbar. Sejak awal, kepala Sekte Dewa Barbar Guiling telah meninggalkan sekelompok tetua dan tetua Sekte Dewa Barbar untuk menunggu kelompok Huang Xiaolong di tepi Pegunungan Dewa Barbar. Salam Tuan Muda Huang, Leluhur. Melihat kelompok Huang Xiaolong dari jauh, Guiling dengan hormat menyapa dengan keras sambil berlutut dengan satu lutut. Sesepuh dan tetua Sekte Dewa Barbar berlutut di belakang Guiling, menyapa dengan suara nyaring. Dalam perjalanan kembali, Lu Zuo memberitahu Guiling salam yang sama yang diterima Tuan Muda Huang. Karena Huang Xiaolong adalah murid pribadi leluhur alis emas gerbang keberuntungan dan leluhur pisau darah, serta dia diakui sebagai master oleh Sekte Paus Besar, Sekte Kejadian Gajah, dan bahkan Gerbang Naga Emas Pulau Dralion. Tidak pantas bagi mereka untuk terus memanggil Huang Xiaolong dengan namanya. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Dewa Barbar telah tunduk pada Huang Xiaolong, yang telah memanjat cabang yang lebih tinggi. Huang Xiaolong meminta Guiling dan semua orang untuk bangkit. Kepala Sekte Gu, saya masih seorang murid Sekte Dewa Barbar. Anda bisa memanggil saya dengan nama saya di masa depan. Kata Huang Xiaolong. Guiling menggelengkan kepalanya terus-menerus, mengklaim bahwa dia tidak berani. Melihat bahwa Guiling bersikeras, Huang Xiaolong membiarkannya. Guiling telah menyiapkan pesta perayaan di Aula Besar Sekte Dewa Barbar. Setelah Huang Xiaolong dan Yao Chi duduk, semua orang duduk. Saat perjamuan dimulai, Guiling adalah orang pertama yang berdiri dan mengangkat cangkir anggurnya untuk memberi selamat kepada Huang Xiaolong. Cara dia memandang Huang Xiaolong dipenuhi dengan penghormatan dan pemujaan fanatik batas. Benar, ibadah fanatik perbatasan, pemujaan fanatik yang sama bersinar dari sebagian besar murid Sekte Dewa Barbar terhadap Huang Xiaolong. Penghormatan Guiling terhadap Huang Xiaolong telah tumbuh kuat selama beberapa hari, sejak saat dia mendengar bahwa Huang Xiaolong adalah yang pertama dalam perang besar seluruh pulau, telah diterima sebagai murid pribadi leluhur alis emas dan leluhur pisau darah, dan telah berhasil pecah. Melalui puncak realem Dewa Kuno Orde Kedua dalam sekali jalan, Guiling diikuti oleh Lu Zuo, lalu Zhu Huan, Ren Changhai, Song Chengli dari Gerbang Naga Emas, dan lainnya masing-masing bersulang untuk kemenangan Huang Xiaolong. Kelompok sesepuh dan sesepuh agung tidak melewatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan rasa hormat mereka yang mendalam kepada Huang Xiaolong di depannya. Suasana gembira memenuhi aola besar. Setelah tiga putaran anggur, Huang Xiaolong bertanya tentang Sekte Dewa Barbar dan situasi keseluruhan Pulau Awan Hijau. Guiling menjawab pertanyaannya secara rincin. Pada periode Huang Xiaolong pergi ke daratan keberuntungan untuk berpartisipasi dalam perang besar seluruh pulau sampai sekarang, Sekte Dewa Barbar dan Kepulauan Awan Hijau cukup damai, suku laut tidak menyerang lagi. Keluarga Ouyang ada gerakan di pihak mereka. Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain. Guiling ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, keluarga Ouyang telah bersekutu dengan Sekte Asal Naga dan Sekte Kota Kembar. Dalam sedikit lebih dari setahun, pasukan mereka telah berkembang dengan kecepatan tinggi di antara pulau-pulau sekitar keluarga Ouyang. Tujuh dari mereka telah tunduk pada klan Ouyang, tetapi kekuatan super di Pulau Enam Papan Sekte Tujuh Teras menolak untuk tunduk, karena itu Kepala Sekte Tujuh Teras, leluhur, tetua agung, dan tetua semuanya terbunuh. Murid laki-laki Sekte Tujuh Teras dikurangi menjadi budak ditambang keluarga Ouyang, di mana mereka menambang hari demi hari sedangkan murid perempuan diberikan sebagai pelayan atau mainan untuk murid laki-laki keluarga Ouyang. Guiling menggertakkan giginya, amarah membara di matanya. Dia telah bertemu dengan Kepala Sekte Tujuh Teras beberapa kali di masa lalu dan meskipun mereka tidak benar-benar berteman, mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kepala Sekte Tujuh Teras akan mati dengan sangat menyedihkan. Keluarga Ouyang telah menjadi semakin merajalela dalam beberapa bulan terakhir, apalagi, mereka telah mendirikan pintu gerbang laut. Semua pembudidaya yang melewati dekat Pulau Keluarga Ouyang terpaksa membayar 100 ribu senbi. Jika ini bukan yang terburuk, mereka juga dengan paksa menyita semua harta dari tubuh para pembudidaya. Mereka yang menolak dibunuh di tempat dan tubuh mereka dibuang ke laut tak berujung, sebagai makanan untuk binatang laut itu. Sesepuh besar Sekte Dewa Barbar dengan marah menimpali satu demi satu, marah pada tindakan keluarga Ouyang. Huang Xiaolong juga marah kilatan dingin berkedip di matanya. Keluarga Ouyang, keneraka dan kutukan, cangkir anggur di tangannya hancur menjadi debu. Meskipun keluarga Ouyang tidak akan berani menyerang Pulau Awan Hijau kami saat ini, saya telah menerima berita bahwa setelah klan Ouyang mengambil alih Pulau Gunung Tang dan Pulau Kuil Abadi, target mereka berikutnya adalah Gerbang Naga Emas Pulau Dralion dan Sekte Singa Berserk. Guling menambahkan saat pandangannya beralih ke Song Chengli dan Liu Zhuo dari Gerbang Naga Emas. Karena basis Huang Xiaolong adalah Pulau Awan Hijau, keluarga Ouyang tidak berani secara terang-terangan menyerang Pulau Awan Hijau untuk saat ini, tetapi mereka tidak keberatan menyerang Pulau Dralion. Song Chengli dan Liu Zhuo dari Sekte Naga Emas tampak khawatir. Huang Xiaolong bertanya pada Guling, berapa lama menurutmu keluarga Ouyang menyerang Pulau Dralion? Guling dengan hormat menjawab, meskipun keluarga Ouyang telah naik ke Sekte Asal Naga dan Sekte Kota Kembar, dan juga menerima bantuan ahli dari kedua kekuatan, mereka masih membutuhkan waktu setengah tahun untuk mengendalikan Pulau Gunung Tang, Pulau Kuil Abadi. Dan beberapa pulau lainnya, setengah tahun. Huang Xiaolong mengangguk, setengah tahun sudah cukup. Dalam waktu setengah tahun, dia bisa memasuki tanah pemakaman leluhur suku iblis jahat sampai akhir dan memurnikan sekelompok master iblis jahat, serta menaklukkan suku iblis jahat. Inilah saatnya dia akan memusnahkan keluarga Ouyang. Mendengar berita tentang ekspansi keluarga Ouyang, Huang Xiaolong tidak lagi ingin tinggal lama di Sekte Dewa Barbar, memutuskan untuk pergi ke Pulau Suku Iblis Jahat keesokan harinya. Pada malam yang sama, Huang Xiaolong mengunjungi lelaki tua yang telah dia selamatkan dari penjara bawah tanah suku jiwa bertahun-tahun yang lalu. Setelah dia menyelamatkan lelaki tua misterius itu, Huang Xiaolong telah mengatur agar dia tinggal di kediaman di kota Dewa Barbar, dijaga oleh sesepuh Sekte Dewa Barbar. Ketika lelaki tua misterius itu melihat Huang Xiaolong masuk, sikapnya terhadap Huang Xiaolong sama buruknya dengan dulu. Huang Xiaolong selalu ingin tahu tentang identitas pria tua misterius ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena lelaki tua itu selalu menolak untuk memberitahunya tentang hal itu. Belum lagi, ada juga larangan yang ditempatkan pada tubuh lelaki tua itu oleh seorang tuan yang tidak mengizinkan Huang Xiaolong maupun sapi kecil untuk mencari ingatan lelaki tua itu. Dini hari berikutnya, Huang Xiaolong, Song Chengli, dan Liu Zhuo meninggalkan Sekte Dewa Barbar. Rencananya adalah kembali ke Sekte Naga Emas bersama Song Chengli dan Liu Zhuo. Lagi pula, Pulau Suku Iblis Jahat tidak jauh dari Pulau Dralion. Yao Chi, di sisi lain, tetap tinggal di Sekte Dewa Barbar untuk berkultivasi. Juga, membawa Yao Chi ke Pulau Suku Iblis Jahat sedikit merepotkan. 1210, Huang Xiaolong, Song Chengli, dan Liu Zhuo sudah menjadi penguasa alam dewa kuno. Kecepatan terbang mereka lebih cepat dari kapal terbang. Oleh karena itu, mereka tidak mempertimbangkan untuk menggunakan layanan kapal terbang kota Huai Selatan dari Pulau Green Cloud ke Pulau Dralion. Kelompok Huang Xiaolong terbang melewati kota Huai Selatan dan setengah hari kemudian, mereka tiba di gerbang Naga Emas Pulau Dralion. Sesepuh dan tetua gerbang Naga Emas telah lama menunggu kedatangan Huang Xiaolong, Song Chengli, dan Liu Zhuo. Di antara pesta penyambutan, Huang Xiaolong melihat Liu Qingyang orang yang telah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Sementara Liu Qingyang, tetua dan tetua gerbang Naga Emas dalam hati menebak identitas Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berbicara kepada Liu Qingyang, Grand Elder Liu Qingyang. Tatapan dari sekeliling beralih ke Liu Qingyang. Liu Qingyang tercengang, tetapi dia bertanya dengan sopan, senior yang Anda kenal tentang saya. Huang Xiaolong mengangguk, apakah kamu masih ingat murid gerbang Naga Emasmu, Tang Hong? Tang Hong, hati Liu Qingyang menegang dengan gugup tertawa polos, dia berkata, senior bercanda. Ada ratusan dan ribuan murid gerbang Naga Emas. Tidak mungkin bagi Liu Qingyang ini untuk mengingat nama setiap murid. Senyum penuh pengertian melintas di wajah Huang Xiaolong. Apakah begitu? Tetapi Huang Xiaolong tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh dan terus terbang ke olah besar gerbang Naga Emas bersama Song Chengli, Liu Zhou, dan yang lainnya. Karena gerbang Naga Emas telah menyiapkan perjamuan sejak awal, Huang Xiaolong harus berpartisipasi di dalamnya. Jika tidak, dia harus melihat ekspresi kecewa Song Chengli dan Liu Zhou. Sesepuh dan tetua gerbang Naga Emas tercengang ketika mereka melihat leluhur Song Chengli dan kepala gerbang Liu Zhou mengundang Huang Xiaolong untuk mengambil kursi utama, sedangkan mereka berdua mengambil kursi yang lebih rendah. Melihat wajah-wajah terkejut di sekelilingnya dan setelah menerima izin Huang Xiaolong, Song Chengli mengumumkan, ini adalah tempat pertama perang besar seluruh pulau daratan keberuntungan kami, senior Huang Xiaolong. Dalam sekejap, terengah engah sok bergema di Aula Besar. Tidak diragukan lagi, kata-kata Song Chengli telah mengejutkan para tetua dan tetua gerbang Naga Emas saat ini. Perang besar seluruh pulau telah berakhir sekitar setahun yang lalu. Berita bahwa Huang Xiaolong dari Sekte Dewa Barbar telah memenangkan tempat pertama telah menyebar melalui berbagai sekte dan kekuatan besar dan kecil. Setiap kekuatan yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang besar seluruh pulau tahu tentang ini. Setelah mengetahui identitas Huang Xiaolong, sesepuh dan tetua gerbang Naga Emas dengan hormat bersulang untuk Huang Xiaolong, kecuali Liu Qingyang yang sepertinya sedang duduk di atas jarum. Ketakutan mengencang di hatinya saat dia mencoba menebak kapan Tang Hong akan bertemu Huang Xiaolong. Apa hubungan di antara mereka? Huang Xiaolong acuh-ta'acuh saat dia melihat kegelisahan Liu Qingyang. Keesokan harinya pagi, Huang Xiaolong dan sapi kecil memperkuat formasi pertahanan besar gerbang Naga Emas, meningkatkan kekuatan formasi pertahanan berkali-kali. Pada hari ketiga, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu meninggalkan pulau Dralion terbang menuju pulau suku iblis jahat. Adapun Liu Qingyang, Huang Xiaolong tidak bisa diganggu untuk berurusan dengannya secara pribadi, jadi dia menyerahkan tugas ini kepada Song Chengli dan Liu Zhuo. Setelah meninggalkan pulau Dralion, Huang Xiaolong memanggil binatang spiritual kekacauan babun hitam untuk membawanya dan sapi kecil itu ke pulau suku iblis jahat. Berdasarkan kecepatan babun hitam, mereka bisa mencapai tujuan mereka dalam sehari. Sudah tengah hari ketika Huang Xiaolong meninggalkan pulau Dralion. Lima hingga enam jam kemudian, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ada sebuah pulau di depan. Haruskah kita pergi dan melihat-lihat? Sapi kecil itu bertanya pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk setuju, itu ide yang bagus, kita akan beristirahat di sini untuk malam ini dan melanjutkan besok. Dia kemudian mengirim makhluk spiritual kekacauan black babun kembali dan menunggangi sapi kecil itu, menuju ke pulau yang tidak jauh di depan. Tetapi ketika mereka semakin dekat ke pulau itu, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu mendengar teriakan dan teriakan marah. Armor pertempuran iblis hitam adalah barang leluhur keluarga ku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Pantatmu dari barang leluhur. Ketertarikan kami pada baju besi adalah kehormatan Anda. Juga, kamu bisa tersesat sekarang, dan gadis itu tetap tinggal. Selanjutnya ada teriakan marah dan bentrokan pertempuran yang intens. Huang Xiaolong mengerutkan kening, kakinya menyenggol sapi kecil itu untuk meningkatkan kecepatannya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong melihat bahwa di atas pulau di depannya, ada sekelompok murid yang mengenakan jubah brokat emas-emas. Mereka mengepung seorang pemuda berjubah brokat hitam, dan tidak jauh dari mereka, berdiri dua murid berjubah keluarga Ouyang yang dengan paksa menahan dua murid perempuan. Jelas sekali kedua murid perempuan ini bersama dengan pemuda berjubah brokat hitam. Keluarga Ouyang, mata Huang Xiaolong menyipit berbahaya. Melihat situasi di depannya dan memikirkan apa yang telah disebutkan guling sebelumnya, Huang Xiaolong segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya kekuatan murid merah emas telah tunduk pada klan Ouyang. Oleh karena itu, keluarga Ouyang dengan paksa mengumpulkan korban di bagian wilayah laut ini. Kekuatan pemuda berjubah brokat hitam itu tidak buruk. Itu adalah puncak kultifasi realem Dewa Surgawi Orde ke-10. Namun, kelompok murid jubah merah tua yang mengepungnya tidak lemah. Baik mereka rata-rata pada kekuatan alam Dewa Surgawi Orde ke-9. Dan segera, pemuda itu syarat dengan luka. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 10 menit, pemuda ini pasti sudah mati. Huang Xiaolong menepuk kepala sapi kecil itu. Sapi kecil itu menjawab tampaknya tanpa tindakan apapun hanya kilatan ungu yang memancar di matanya. Kelompok murid jubah merah emas dikirim terbang ke berbagai arah. Tubuh mereka hangus hitam dengan garis-garis halus petir ungu sesekali berderak. Ini terlalu mendadak sehingga semua orang tercengang. Kedua murid keluarga Ouyang tercengang dan mereka menoleh ke arah Huang Xiaolong untuk melihatnya. Pang, siapa kamu? Berani ikut campur dalam urusan keluarga Ouyang kami. Salah satu murid keluarga Ouyang menunjuk Huang Xiaolong dan memarahi sambil berusaha menyembunyikan ketakutannya. Huang Xiaolong tidak mau repot-repot membuang waktunya dengan omong kosong ini. Dengan mengangkat tangannya dengan santai, murid keluarga Ouyang terbelah menjadi dua bagian. Murid keluarga Ouyang lainnya sangat ketakutan. Kembalilah dan beritahu Ouyang bin Ouyang Suguang, Segera, aku, Huang Xiaolong, akan menuai hidup mereka. Huang Xiaolong dengan dingin menyatakan. Enyah, Huang Xiaolong. Ketika murid keluarga Ouyang mendengar nama Huang Xiaolong, tubuhnya bergetar hebat tetapi dengan cepat melarikan diri ketakutan. Senior tidak lain adalah pemenang pertama perang besar seluruh pulau, Senior Huang Xiaolong. Pria muda berjubah hitam itu berlutut di depan Huang Xiaolong, berbicara dengan hormat. Yang ini adalah Lin Chen dari Nine Palaceschult, Saya sangat berterima kasih atas anugerah keselamatan Senior. Melihat Huang Xiaolong, ada rasa hormat di mata Lin Chen. Dua murid perempuan lainnya berlutut dengan rasa syukur. Huang Xiaolong menyuruh mereka bertiga bangkit dan memeriksa kondisi mereka. Kemudian, dia menyuruh mereka meninggalkan pulau itu. Ketiga murid berterima kasih kepada Huang Xiaolong sekali lagi sebelum terbang menjauh. Kalau begitu, apakah kita masih beristirahat di pulau di depan? Sapi kecil itu menunjuk ke depan. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, Tidak, lanjutkan. Karena pasukan pulau telah tunduk pada keluarga Ouyang, tidak ada apa-apa selain kesulitan beristirahat di pulau itu. Huang Su Xiaolong tidak ingin menunda lebih jauh. Oleh karena itu, Huang Xiaolong memanggil makhluk spiritual kekacauan Balkebabun keluar lagi, melanjutkan menuju tujuan mereka. Jauh di malam hari, kabut dingin dan menakutkan mendominasi udara di atas pulau suku iblis jahat. Kabut hitam bergolak, mengintimidasi pelanggar. Di bawah cahaya bulan kehijauan yang redup, beberapa sosok muncul di atas pulau suku iblis jahat. Mereka tidak lain adalah Huang Xiaolong, sapi kecil, dan babun hitam. Menyembunyikan kehadiran mereka, dalam pergantian teleportasi ruang angkasa, tiga sosok berkedip-kedip masuk dan keluar di bawah langit yang diterangi cahaya bulan. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu pernah kesana sebelumnya. Karena keakraban mereka dengan medan, mereka tiba di tanah pemakaman leluhur suku iblis jahat dalam waktu singkat lima jam. Langit masih gelap ketika mereka mencapai dataran yama tempat kuburan leluhur berada. Begitu banyak ki kematian yang kental, ki jahat, dan energi yin bergolak, sehingga orang hampir tidak bisa melihat jari-jari mereka. Terakhir kali dia berada di pulau suku iblis jahat, kultifasinya hanya alam dewa surgawi Orde kelima, bahkan bukan alam dewa surgawi Orde kelima. Pada saat itu, dia dua kali lebih berhati-hati dalam menghadapi ki kematian yang bergulir, ki jahat, dan energi yin dataran yama ini. Namun, kali ini ki kematian, ki jahat, dan energi yin ini sama sekali tidak mengancam Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menghilang ke dalam kegelapan menunggangi sapi kecil itu. Binatang spiritual Chaos Black Baboon mengikuti dari belakang mereka. Kali ini, selain sapi kecil, Huang Xiaolong hanya membawa kekacauan, binatang buas, baboon hitam. Sietu, Siedu, dan Cloud Deforing Divine Beast, serta segerombolan serangga Golden Gorp telah ditinggalkan di Sekte Dewa Barbar. Beberapa saat kemudian, kelompok tiga Huang Xiaolong mencapai pintu masuk ke tanah pemakaman leluhur suku iblis jahat. Dengan mata nerakanya, Huang Xiaolong menentukan posisi kedua belas penjaga. Selama kunjungan terakhirnya, dia telah menggunakan metode penyembunyian untuk menyelinap ke pekuburan leluhur karena dia takut dia akan ditemukan oleh dua belas penjaga. Tapi sekarang semuanya berbeda. Huang Xiaolong menggunakan serangan jiwa dari mata nerakanya semburan cahaya merah darah menyelimuti dua belas penjaga dalam sekejap dan menerobos pertahanan mereka untuk mengendalikan mereka. Dua belas puncak penjaga realem Dewa Surgawi Orde ke-10 akhir benar-benar tidak berdaya untuk berjuang melawan Huang Xiaolong. Setelah dua belas penjaga berada di bawah kendalinya, Huang Xiaolong, sapi kecil, dan babun hitam dengan angkuh masuk, menerobos formasi pembunuhan besar kekaisaran di pintu masuk ke pekuburan leluhur suku iblis jahat. Di dalam pekuburan leluhur, ki kematian dan ki jahat bergulung setebal awan. Di mata Huang Xiaolong, ki kematian dan ki jahat tampak lebih padat dari sebelumnya tetapi dia tidak terganggu. Arkdevil Supreme Godetnya berputar dengan kecepatan tinggi, menelan ki kematian di sekitarnya, ki jahat, dan energi yin ke dalam tubuhnya. Kelompok tiga Huang Xiaolong terbang lebih jauh dari tanah pemakaman leluhur dan segera, Huang Xiaolong melihat makam pertama. Ketika Huang Xiaolong ada di sini selama kunjungan pertamanya, dia telah memeriksa semua 90 makam dari yang pertama hingga yang ke-90. Oleh karena itu, selama waktu ini Huang Xiaolong langsung pergi ke makam ke-90 dengan sapi kecil itu. Kira-kira satu jam kemudian, Huang Xiaolong mencapai tujuan targetnya makam ke-90. Dia berdiri di depan pintu masuk makam dan melihat ki kematian yang padat dan ki jahat yang menyerupai tembok kota kuno yang kokoh. Huang Xiaolong tidak meminta bantuan dari sapi kecil itu dan babun hitam tidak membuka jalan. Dia mengaktifkan ketuhanan Agung Iblis Agung dan menyerap ki kematian dan ki jahat yang ada di depannya. Dia tidak dapat menembus ki kematian yang padat dan ki jahat terakhir kali dia di sini, tetapi kali ini dia berencana untuk menyerap mereka untuk membantunya menerobos ke alam dewa kuno Orde Kedua. Sementara Huang Xiaolong memasuki makam ke-90 di tanah pemakaman leluhur suku Iblis jahat murid keluarga Ouyang yang sebelumnya sengaja dilepaskan oleh Huang Xiaolong berlutut di lantai ola besar keluarga Ouyang, menahan napas dalam ketakutan. Seorang lelaki tua bertangan satu, berambut perak dan seorang lelaki tua yang kuat sedang duduk di kursi utama ola besar keluarga Ouyang. Kedua lelaki tua ini adalah sesepuh yang dikirim oleh sekte asal naga dan sekte kota kembar. Nama mereka adalah Wu Ruiping dan Lu Xiaodong. Baik Wu Ruiping dan Lu Xiaodong adalah sesepuh alam dewa kuno yang datang untuk membantu keluarga Ouyang menaklukkan pasukan pulau-pulau terdekat. Leluhur keluarga Ouyang Ouyang Bin dan leluhur keluarga Ouyang Ouyang Suguang keduanya duduk di posisi yang lebih rendah dari Wu Ruiping dan Lu Xiaodong, memandang mereka dengan hormat. Tetua, saya tidak berharap Huang Xiaolong sudah kembali. Ouyang Bin berkata, kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya. Saya juga telah mendengar bahwa Huang Xiaolong telah menerobos ke puncak alam dewa kuno orde kedua pertengahan. Dengan kecakapan bertarungnya, saya khawatir rata-rata puncak pembudidaya alam dewa kuno orde ketiga lebih buruk daripada dia. Ouyang Suguang menambahkan dengan sedih. Wu Ruiping mencibir dengan nada menghina, seorang murid realam dewa kuno orde kedua yang sedikit sudah menakuti kalian semua sejauh ini. Apa yang harus ditakuti? Jangan bilang bahwa kalian berdua master realam dewa kuno orde ketujuh tidak dapat berurusan dengan murid realam dewa kuno orde kedua. Lu Xiaodong juga memiliki ekspresi dingin saat dia berkata, Hanya Huang Xiaolong, jika bukan karena dia menjadi murid pribadi alis emas dan pisau darah, kelingkingku sudah cukup untuk meremukkannya sampai mati. Ouyang Bin dan Ouyang Suguang tersenyum kecut. Tentu saja mereka tahu bahwa Huang Xiaolong hanyalah murid realam dewa kuno orde kedua, tetapi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa dia adalah murid pribadi leluhur alis emas gerbang keberuntungan dan leluhur pisau darah. Siapa yang berani menyentuh Huang Xiaolong? Bukankah itu sama dengan mencari kematian? Jangan khawatir, dengan identitas alis emas dan pisau darah, mereka tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Ouyang. Uru Iping menambahkan, Klan Ouyang Anda terus berkembang. Jika Huang Xiaolong muncul lagi, kami akan keluar untuk membantumu meratakan penghalang jalan ini. Lu Xiaodong kemudian menambahkan, Huang Xiaolong adalah murid leluhur gerbang keberuntungan Tan Lin dari sekte kota kembar. Kami juga adalah murid leluhur gerbang keberuntungan, dan begitu juga Zhou Su dari sekte asal naga. Jika dia memiliki dukungan, bukankah sekte asal naga dan sekte kota kembar kami juga memiliki dukungan? Juga? Belum lagi Tuan Wang Wei juga adalah murid sekte kota kembar saya. Ouyang Bin dan Ouyang Su Guang akhirnya merasa tenang. Kedua sesepuh benar, kami terlalu khawatir. Ouyang Su Guang tertawa. Ouyang Bin menimpali, Huang Xiaolong berkata dia akan segera datang untuk menuai hidup kita, lalu mari kita tunggu dan lihat bagaimana dia akan melakukan itu. Dalam makam ke-90, Huang Xiaolong mengirim penutup peti mati terbang dengan pukulan tinjunya, mengungkapkan mayat ahli suku jahat terbaring di dalam. Mayat lengkap dengan inti emasnya. Huang Xiaolong tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, sepertinya keberuntunganku tidak buruk kali ini, mengingat panen dari makam awal ini. Petik 1. Tanpa penundaan lebih lanjut, Huang Xiaolong membuka mulutnya dan menyedot inti emas ke dalam tubuhnya, menyerap energinya. Aliran energi berwarna emas murni mengalir keluar dari inti emas. Semua itu diserap oleh tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong. Di masa lalu, Huang Xiaolong membutuhkan waktu setengah bulan untuk sepenuhnya menyempurnakan inti emas iblis jahat. Tetapi kali ini, Huang Xiaolong telah menyerap semua energi dalam 10 menit atau lebih. Kecepatan pemurnian yang mengejutkan seperti itu jauh melebihi rata-rata pembudidaya alam dewa kuno Orde ke-10. Setelah Huang Xiaolong menyempurnakan energi inti emas, dia menggunakan teknik wayang nenek untuk memperbaiki mayat master suku iblis jahat. Bahkan tanpa sapi kecil atau bantuan babun hitam, Huang Xiaolong hanya menghabiskan beberapa menit untuk berhasil memurnikan mayat menjadi boneka. Master suku iblis jahat ini memiliki kekuatan realem dewa kuno Orde ke-4 saat dia masih hidup. Namanya Xiedong. Xiedong mirip dengan Xiedu yang telah disempurnakan oleh Huang Xiaolong di masa lalu, yang berasal dari Evil Heart Settlement. Xiedong adalah leluhur dari penyelesaian hati jahat juga. Setelah makam ke-90, kelompok Huang Xiaolong pergi ke makam berikutnya makam nomor 91. Satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama satu bulan ini, Huang Xiaolong rata-rata memiliki 10 makam dalam sehari, dan jumlah ahli suku iblis jahat yang berhasil dia sempurnakan menjadi boneka telah mencapai 23. Yang paling kuat di antara mereka adalah kekuatan alam dewa kuno Orde ke-8 awal. Pada hari ini, Huang Xiaolong, sapi kecil, dan babun hitam datang ke pintu masuk makam mereka yang ke-320. Ketuhanan Agung Iblis Agung Huang Xiaolong berputar liar. Itu dengan rakus melahap ki kematian, ki jahat, dan energi yin yang tersisa di pintu masuk makam ke dalam tubuh Huang Xiaolong. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak dari tubuh Huang Xiaolong dan momentumnya memuncak saat dia maju ke alam dewa kuno Orde ke-2. Saat kultivasi Huang Xiaolong maju ke alam dewa kuno Orde ke-2, itu segera meningkatkan kecepatan penyerapannya. Sapi kecil itu tidak menganggur karena tanduk emasnya menembakkan kilatan petir ungu ke jalur makam, memurnikan dan menyerap energi yin dingin di dalamnya. Akhirnya, setelah 2 jam, ki kematian, ki jahat, dan energi yin yang menempati makam dibersihkan. Huang Xiaolong menghela nafas lega. Menjelang akhir, ki kematian makam ini, ki jahat, dan energi yin sangat tebal, memperlambat kemajuan mereka. Huang Xiaolong memperkirakan waktu setengah bulan lagi ketika memasuki makam yang lebih dalam. Dia juga membutuhkan bantuan babun hitam untuk membersihkan ki kematian, ki jahat, dan energi yin. Huang Xiaolong, sapi kecil, dan babun hitam masuk ke dalam makam ke-320. Setelah mencapai peti mati besar di dalam makam, Huang Xiaolong melemparkan penutup peti mati dengan lambayan tangannya mengungkapkan situasi di dalamnya. Peti mati ini sebenarnya menampung dua orang. Itu adalah pria dan wanita dua mayat ahli suku iblis jahat. Dilihat dari cara mereka dikuburkan, keduanya sepertinya adalah teman hidup satu sama lain. Tatapan Huang Xiaolong beralih kedua inti emas iblis jahat yang bersinar dia tidak punya niat untuk bersikap sopan. Huang Xiaolong membuka mulutnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Kedua inti emas iblis jahat ini mengandung jumlah energi yang lebih besar dibandingkan dengan inti emas lainnya yang telah disempurnakan Huang Xiaolong sejauh ini. Saat dua inti emas memasuki tubuh Huang Xiaolong, aliran energi emas mengalir keluar seperti gelombang pasang. Terkejut, Huang Xiaolong dengan cepat duduk bersilah. Tiga dewa tertingginya mulai berputar dan mulai memurnikan energi. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong sepenuhnya bermandikan lingkaran emas. Ini berlangsung selama sehari sebelum lingkaran cahaya emas berangsur-angsur meredup dan kemudian menghilang. Baru saat itulah Huang Xiaolong berhenti dan membuka matanya. Selanjutnya, senyum masam muncul di wajahnya. Dua inti emas iblis jahat dari alam dewa kuno Orde ke-8 ke atas tampaknya tidak membawa banyak peningkatan dalam kekuatannya. Petik 1. Setelah dia melangkah ke alam dewa kuno, lubang tak berdasar ketiga dewa tertingginya telah menjadi lubang tanpa dasar yang super. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia lemparkan ke dalam lubang, selalu ada perasaan bahwa mereka tidak akan pernah kenyang. Sampai sekarang, di pekuburan leluhur ini, Huang Xiaolong telah menyempurnakan setidaknya 40 inti emas iblis jahat leluhur, bahkan mungkin 50. Namun, dia baru saja naik ke alam dewa kuno Orde ke-2 akhir dari puncak alam dewa kuno Orde ke-2. Lebih jauh di jalan ini, berapa banyak energi mengerikan yang dia butuhkan untuk menerobos ke alam dewa kuno Orde ke-7. Tanda seru, kepala Huang Xiaolong sakit ketika dia memikirkan alam dewa leluhur, jangan pikirkan itu sekarang. Dia bangkit dari tanah dan terbang menuju peti mati dan berhenti di atasnya. Kemudian dia mulai memutar teknik wayang nenek untuk memperbaiki mayat iblis jahat menjadi boneka. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Huang Xiaolong meminta sapi kecil dan babun hitam untuk membantunya. Master iblis jahat realem dewa kuno Orde ke-8 yang telah dia sempurnakan sebelumnya, memiliki sisa wasiat yang kuat yang hampir mengakibatkan Huang Xiaolong terluka jika ada yang salah dan di luar kendali. Sementara Huang Xiaolong sedang memperbaiki boneka iblis jahat di pekuburan leluhur, Wangu Bifei dan beberapa murid klan Wangu telah membawa Wangu Dongchen yang terluka kembali ke daratan abadi. Semua ahli klan Wangu berkumpul di aula besar markas klan Wangu. Seorang pria parubaya sedang duduk di kursi utama tengah aula besar dengan aura mendominasi. Dia memiliki alis tebal dan telinga berdaging, dan mengenakan juba ungu dengan lambang kilin. Pria parubaya ini tidak lain adalah patriar klan Wangu saat ini, Wangu Rui. Di tempat duduknya, Wangu Rui mirip dengan pisau kelas kekacauan tajam yang terhunus dan tidak ada yang berani menatapnya. Wangu Dongchen, Wangu Bifei, dan beberapa murid lainnya berdiri dengan gugup di aula. Meskipun Wangu Bifei adalah murid inti klan Wangu, dia jarang memiliki kesempatan untuk berada di ruangan yang sama dengan Wangu Rui. Bukan hanya patriark Wangu Rui, tetapi dia juga tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Grand Elders Wangu klan sampai sekarang. Wangu Bifei merasakan kakinya berubah menjadi jeli, saat dia berdiri di sana menghadap Wangu Rui dan semua tetua agung klan Wangu. Kamu Wangu Bifei? Wangu Rui bertanya, Yee ya, Patriark, saya Wangu Bifei. Wangu Bifei langsung menjawab, sedikit gemetar. Ceritakan secara rincin tentang apa yang terjadi ingat, jangan sembunyikan apapun. Kata Wang Rui, meskipun dia sudah mendengar segala sesuatu tentang insiden itu dari sesepu agung, dia ingin mendengar Wangu Bifei membicarakannya secara pribadi. Wangu Bifei bergidik saat dia menurut dan dengan gugup menceritakan kejadian itu secara rincin, tidak berani berbohong atau menyembunyikan apapun. Setelah mendengarkan apa yang terjadi langsung dari mulut Wangu Bifei, jari-jari Wangu Rui mengetuk lengan kursi yang dia duduki. Wangu Dongchen tetap berdiri, kepalanya menunduk saat dia mencoba untuk mengurangi kehadirannya. Tak satupun dari Grand Elders berani mengucapkan sepatah katapun, Ziyi, apa pendapatmu tentang Huang Xiaolong? Wangu Rui tiba-tiba memiringkan kepalanya untuk melihat seorang pemuda berambut merah yang duduk di kursi pertama di sebelah kirinya. Helayan rambut jatuh longgar di atas bahu pemuda itu. Dia memasang senyum tipis di bibirnya. Dia tidak membawa rasa urgensi, tapi dia percaya diri dan ramah. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa mengabaikan tekat di matanya. Pemuda ini adalah jenius tak tertandingi nomor satu klan Wangu Dunia Vientin, Wangu Ziyi. Wangu Ziyi berdiri dan menjawab dengan hormat, Huang Xiaolong lebih kuat dari Yu Wuxin, kemudian nada suaranya berubah, penuh dengan keyakinan, tapi aku yakin bisa mengalahkannya dalam tiga serangan, bahkan tanpa menggunakan api kilin putih. Huang Xiaolong telah mengalahkan Wangu Dongchen dalam satu serangan, tetapi Wangu Ziyi sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Huang Xiaolong dalam tiga serangan. Bahkan tanpa menggunakan api kilin putih. Namun, tidak seorang pun di aula besar merasa Wangu Ziyi sedang membual, termasuk Wangu Rui. Wangu Rui mengangguk puas atas jawaban Wangu Ziyi, tetap saja, kamu tidak boleh meremehkan Huang Xiaolong. Dalam dua tahun mendatang sebelum pertempuran murid baru empat daratan, Anda dapat berkultivasi di Tunku Kilin Gadli. Saya akan meminta beberapa tetua agung membantu Anda. Manfaatkan waktu untuk menerobos ke alam dewa kuno Orde ke-6 sebelum pertempuran murid baru empat daratan dimulai. Tunku Kilin Gadli adalah salah satu harta paling berharga klan Wangu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di dalam Gadli Kilin Furnace adalah jiwa dari Kilin Ilahi. Berkultivasi di dalam Tunku memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi murid klan Wangu yang memiliki garis keturunan Kilin. Namun, bahkan Grand Elder klan Wangu jarang diberikan izin untuk berkultivasi di dalam Gadli Kilin Furnace. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa Wangu Dongchen, Wangu Bifei, dan yang lainnya iri setelah mendengar itu. Terima kasih, Patriark Wangu Ziyi berseri-seri dengan gembira. Wangu Rui menoleh ke arah Wangu Dongchen dan mengusir mereka, kalian semua, kembalilah. Setelah mengetahui bahwa Patriark Wangu Rui tidak berniat untuk menghukum mereka, Wangu Bifei dan beberapa murid klan Wangu lainnya dalam hati merasa lega. Namun di permukaan, mereka semua dengan hormat mematuhi dan mundur dari aula besar. Dalam sekejap mata, dua bulan lagi berlalu, Huang Xiaolong sedang menyempurnakan inti emas iblis jahat yang baru saja diadapatkan di dalam sebuah makam di tanah pemakaman leluhur suku iblis jahat. Energi yang melonjak dari inti emas mengalir ke setiap sudut tubuh Huang Xiaolong. Sapi kecil itu bisa melihat tubuh Huang Xiaolong menjadi kembung karenanya. Huang Xiaolong mendorong tiga dewa tertingginya ke batas mereka, dengan hirup pikuk menyerap energi yang tampaknya tak terbatas yang mengalir keluar dari inti dewa iblis jahat. Di atas kepala Huang Xiaolong adalah awan petir ungu sapi kecil yang menghujani cairan petir, menjaganya. Tiga hari tiga malam kemudian, Huang Xiaolong menghela nafas lega. Dia akhirnya mencapai puncak realem dewa kuno orde kedua. Sedikit lagi dan dia bisa maju ke alam dewa kuno orde ketiga. Huang Xiaolong bangkit. Jantungnya berdetak kencang saat dia melihat deretan ahli boneka iblis jahat. Selama dua bulan ini, dia telah masuk ke dalam lebih dari 60 makam, meningkatkan jumlah boneka iblis jahatnya dari 23 menjadi 33. Belum lagi yang terkuat dari bonekanya memiliki kekuatan puncak alam dewa kuno orde ke-10 awal. Menghitung boneka realem dewa kuno orde ke-10 awal lainnya, Huang Xiaolong sekarang memiliki dua orde ke-10 dan di atas bawahan alam dewa kuno. Beberapa saat kemudian, kelompok Huang Xiaolong terbang keluar dari makam dan segera berdiri di depan makam berikutnya. Ini adalah makam mereka yang ke-451. Melihat ki kematian yang tebal, ki jahat, dan energi yin yang bergolak di pintu masuk makam ini, dia dan sapi kecil itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ki kematian yang tebal, ki jahat, dan energi yin telah melampaui tingkat kekuatan Huang Xiaolong saat ini untuk menyerapnya, bahkan dengan paksa. Huang Xiaolong merasa kasihan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali memerintahkan boneka iblis jahat untuk membubarkan mereka. Namun demikian, bahkan setelah empat hari, boneka iblis jahat tidak dapat sepenuhnya membubarkan ki kematian yang tebal, ki jahat, dan energi yin. Namun, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu tidak terburu-buru karena mereka tinggal di luar dan berkultivasi sambil menunggu. Setelah setengah bulan berlalu, ki kematian, ki jahat, dan energi yin yang terakumulasi di makam akhirnya dibersihkan. Dengan ki kematian, ki jahat, dan energi yin dibersihkan dari makam, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu bergegas masuk dengan antisipasi. Dengan sapuan telapak tangannya di udara, Huang Xiaolong mengirim penutup peti mati berputar ke udara, jatuh ke tanah beberapa detik kemudian. Ketika Huang Xiaolong melihat kondisi mayat yang tergeletak di dalam, dia menghela nafas lega. Dia telah menjelajahi lebih dari 400 makam secara berurutan, tetapi hanya menemukan 33 mayat iblis jahat yang lengkap. Ini berarti bahwa dia telah memperoleh satu mayat iblis jahat lengkap untuk setiap 10 atau 11 makam. Sebelum memasuki makam ini, Huang Xiaolong sedikit khawatir bahwa mayat di dalamnya tidak lengkap sebelum masuk. Tapi sekarang, dia merasa nyaman. Dilihat dari ki kematian dan ki jahat yang mengalir di sekitar peti mati, ahli suku iblis jahat ini benar-benar memiliki kekuatan alam dewa kuno Orde ke-10. Karena kultivasi mayat ini hanya bisa diketahui setelah memurnikannya menjadi boneka. Satu-satunya kekecewaan adalah tidak ada inti emas iblis jahat di dalam peti mati ini. Oleh karena itu, Huang Xiaolong langsung mulai memurnikan mayat menjadi boneka. Upil mata Huang Xiaolong bersinar ungu saat dia memutar teknik wayang nenek. Sinar cahaya ungu masuk ke dalam mayat iblis jahat di antara alisnya. 33 boneka iblis jahat berdiri di belakang Huang Xiaolong dalam formasi segi lima dengan tangan mereka membentuk berbagai segel yang menghubungkan mereka bersama. Kekuatan jiwa yang melimpah dikumpulkan dan disalurkan ke Huang Xiaolong. Ini adalah metode kuno bernama formasi jiwa bintang lima yang dapat menggabungkan kekuatan jiwa setiap orang dalam formasi. Melalui kekuatan jiwa yang dipinjam dari kelompok boneka iblis jahat, Huang Xiaolong dapat dengan lancar memperbaiki mayat ahli iblis jahat di atas kekuatan kultifasi alam dewa kuno orde ke-10 menjadi boneka. Jika tidak, meskipun Huang Xiaolong memiliki kekuatan alam dewa kuno orde ke-4, dia masih tidak akan bisa memperbaiki mayat iblis jahat milik alam dewa kuno orde ke-10 dan di atasnya menjadi boneka. Begitu tanda jiwa Huang Xiaolong masuk ke dalam lautan dewa mayat iblis jahat, itu disambut dengan perlawanan kuat dari sisa wasiatnya. Huang Xiaolong tidak menyangka sisa wasiat mayat itu lebih kuat dari dia, sebenarnya itu jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Terlepas dari teknik wayang nenek, Huang Xiaolong membutuhkan banyak upaya untuk menekan sisa-sisa wasiat mayat itu. Kedua belah pihak terus bertabrakan berulang kali, berlangsung selama lebih dari 10 hari sebelum Huang Xiaolong merasa wasiat yang tersisa sedikit melemah. Dia dalam hati menghela nafas lega, tetapi dia tidak berani gegabuh dan terus memurnikan mayat itu. Sejak tiga dewa tertingginya telah menyerap aura gremis ungu-aura gremis ungu naga, jiwa Huang Xiaolong menjadi sangat tangguh. Dia tidak punya masalah bertahan selama setengah tahun lagi. Setengah bulan berlalu, dari saat Huang Xiaolong memasuki makam ini sampai sekarang, kira-kira sebulan telah berlalu ketika dia akhirnya berhasil menyempurnakan mayat ahli suku iblis jahat menjadi bonekanya. Alam Dewa Kuno Orde Kesepuluh Akhir Huang Xiaolong L. mendapatkan bahwa iblis jahat ini adalah master realem Dewa Kuno Orde Kesepuluh di masa jayanya. Pakar suku iblis jahat ini bernama Sieli, seorang patriark suku yang hidup lebih dari 40 juta tahun yang lalu. Huang Xiaolong sangat senang karena ini akan membuatnya sedikit lebih mudah untuk menaklukkan seluruh suku iblis jahat. Setelah berhasil memurnikan Sieli, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk pergi ke makam berikutnya. Sekarang dia berada di batas puncak realem Dewa Kuno Orde Kedua. Akhir-akhir ini, dia merasa bahwa dia akan dapat maju ke alam Dewa Kuno Orde Ketiga dalam beberapa hari ke depan. Dengan demikian, Huang Xiaolong duduk bersila dan menelan lima pil Buddha emas secara bersamaan yang disempurnakan oleh kepala sekte Buddha Hantu Guifu. Dia kemudian mulai mengedarkan empat api ilahi dan mulai berkultivasi. Energi spiritual kekacauan melonjak turun dari kehampaan seperti air terjun. Sapi kecil itu menatap iri pada energi spiritual kekacauan abu-abu yang melonjak keluar dari kehampaan. Dengan menggunakan pengetahuannya, sapi kecil itu dapat melihat bahwa energi spiritual kekacauan yang diserap oleh Huang Xiaolong berkualitas tinggi. Dengan kultivasi yang berkelanjutan menggunakan energi spiritual kekacauan ini, tidak hanya fisik naga sejati Huang Xiaolong yang akan berevolusi, tetapi ketuhanan tertinggi Huang Xiaolong juga akan menjadi lebih menakutkan. Anak ini, di mana dia menemukan empat api ilahi yang agung ini. Sapi kecil itu merenung. Terlepas dari pengetahuannya yang luas tentang dunia ilahi, ia tidak dapat melihat asal dari empat api ilahi. Tetapi sapi kecil itu tahu bahwa empat api ilahi telah ada bahkan sebelum dunia ilahi terbentuk. Lima hari kemudian, aliran udara di makam tiba-tiba menjadi lebih kuat. Cahaya terang meledak di atas kepala Huang Xiaolong, diikuti oleh suara garing rendah dari sesuatu yang pecah. Beberapa jam kemudian, keadaan berangsur-angsur menjadi tenang. Huang Xiaolong membuka matanya dan melihat bahwa sapi kecil itu mengamatinya dengan cara yang aneh. Dia tidak tahan melihat wajah sapi kecil itu dan tertawa. Huang Xiaolong menggoda, Xiaonia apa bagusnya aku melihatku seperti itu. Jika dibandingkan denganmu, sapi ini bahkan tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Sapi kecil itu mendesah pahit, tampak sedih dan hancur. Baru setengah tahun sejak Huang Xiaolong menembus ke puncak Alam Dewa Kuno Orde Kedua Pertengahan Ah. Petik 1. Namun dia telah maju ke Alam Dewa Kuno Orde Ketiga. Kecepatan kultivasi Huang Xiaolong di Alam Dewa Kuno hampir mirip dengan kecepatannya ketika dia masih berada di Alam Dewa Surgawi. Itu adalah norma bahwa setelah pembudidaya melangkah ke Alam Dewa Kuno, memajukan setiap pesanan membutuhkan waktu setidaknya 20 hingga 30 kali lebih lama. Dengan kata lain, jika maju dari Orde Kedua ke Orde Ketiga Alam Dewa Surgawi membutuhkan waktu satu tahun, maka maju dari Orde Kedua ke Orde Ketiga Alam Dewa Kuno akan memakan waktu 20 hingga 30 tahun. Tapi terobosan pesanan Alam Dewa Kuno Huang Xiaolong hampir secepat terobosan perintah Alam Dewa Surgawi. Huang Xiaolong menyeringai tetapi tidak mengatakan apa-apa dan berdiri. Cepat, kita harus melanjutkan. Huang Xiaolong terbang keluar dari makam dan langsung menuju makam berikutnya. Hanya waktu satu bulan yang tersisa sebelum keluarga Ouyang akan menyerang Pulau Dralion. Huang Xiaolong berharap untuk menggunakan sisa satu bulan ini untuk menambahkan boneka iblis jahat lainnya ke jajarannya jika dia bisa. Jika kultivasinya tidak menembus Alam Dewa Kuno Orde Ketiga, maka Huang Xiaolong akan sedikit khawatir. Tapi sekarang, kekuatan jiwanya dua kali lebih kuat. Selain itu, dia memiliki kekuatan realam Dewa Kuno Orde ke-10 dari Sieli yang baru disempurnakan untuk membantunya. Sebagai hasilnya, kepercayaan dirinya meningkat lebih tinggi. Saat kelompok Huang Xiaolong mencapai makam 450 detik, Huang Xiaolong menyuruh Sieli dan 33 boneka iblis jahat lainnya membersihkan ki kematian yang tebal, ki jahat dan energi yin. Penambahan Sieli sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan ki kematian yang kental, ki jahat dan energi yin dari pintu masuk. Hanya butuh waktu enam hari. Tapi Huang Xiaolong sangat kecewa karena mayat ahli iblis jahat di dalam makam ini tidak lengkap dan tidak memiliki inti emas. Enggan untuk pergi pada saat ini, dia menuju ke pintu masuk makam 453. Dia ingin Sieli dan boneka lainnya membersihkan jalan dengan cepat. Namun, ki kematian, ki jahat dan energi yin di makam 453 kali lipat lebih padat dan butuh lebih dari 10 hari untuk membersihkannya. Hasilnya sama menyedihkannya bagi Huang Xiaolong mayat di dalamnya juga tidak lengkap. Keluar dari makam 453, Huang Xiaolong memimpin kelompok itu ke pintu masuk makam berikutnya. Setelah mengamati situasi di pintu masuk makam ini, Huang Xiaolong menyerah menjelajahi lebih jauh dan terbang menuju pintu keluar kuburan leluhur. Dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, itu sudah cukup baginya untuk menaklukkan suku iblis jahat dan juga memusnahkan keluarga Ouyang. Menurut kata-kata guling, sekte asal naga dan sekte kota kembar masing-masing telah mengirim satu penatua untuk melindungi keluarga Ouyang. Kekuatan kedua tetua ini adalah alam dewa kuno orde ke-10 awal. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok Huang Xiaolong untuk keluar di depan pekuburan. Huang Xiaolong mengendarai sapi kecil itu sementara Sieli dan 33 boneka iblis jahat lainnya mengikuti di belakangnya. Kelompok yang menakjubkan itu terbang langsung ke pemukiman suku iblis jahat. Permukiman suku iblis jahat berjumlah 4 hingga 500, oleh karena itu, menaklukkan masing-masing secara terpisah akan sangat memakan waktu dan merepotkan. Huang Xiaolong telah belajar dari ingatan Sieli yang rusak bahwa balai leluhur suku iblis jahat adalah tempat paling suci selain dari pekuburan leluhur. Dan di dalam aula leluhur ada lonceng suci iblis jahat. Itu bisa mengumpulkan semua kepala pemukiman suku iblis jahat di aula leluhur ketika berbunyi. Pakar suku iblis jahat berkumpul di dalam aula besar aula leluhur suku iblis jahat ketika Huang Xiaolong memimpin Sieli dan 33 boneka iblis jahat menuju aula leluhur suku jahat iblis. Di tengah aula, empat ahli iblis jahat duduk berjajar. Fisik mereka jelas lebih tinggi dan lebih besar dari yang lain. Aura mereka juga yang terkuat di aula besar. Kempatnya adalah kepala pemukiman suku iblis jahat terbesar. Masing-masing dari mereka adalah master realem dewa kuno orde keempat. Duduk di bawah mereka di aula besar adalah Grand Elders dari empat pemukiman terbesar serta kepala pemukiman lainnya. Ada lebih dari 500 iblis jahat di aula besar. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun terakhir bahwa semua kepala pemukiman suku iblis jahat berkumpul di sini. Suasana di dalam aula besar itu tegang dan suram. Saya percaya, semua kepala pemukiman tahu mengapa kami berkumpul di sini sekarang. Salah satu kepala pemukiman terbesar kepala Sieseng dari Evil Heart Settlement berkata sambil memecah kesunyian. Kami telah memperoleh berita bahwa klan iblis Buddha telah bergabung dengan keluarga Ouyang untuk menyerang pulau iblis jahat kami dalam beberapa hari ke depan. Kata Sielu Oksing. Dia adalah kepala pemukiman besar lainnya yang disebut pemukiman hantu jahat. Dia kemudian menambahkan, saya juga mendengar bahwa leluhur keluarga Ouyang Ouyang Bin secara pribadi memimpin keluarga Ouyang dan klan Buddha iblis untuk menyerang pulau iblis jahat kita. Leluhur keluarga Ouyang Ouyang Bin. Suasana di aula besar menjadi lebih suram saat menyebut Ouyang Bin. Keluarga Ouyang adalah kekuatan teratas dalam jarak 100 juta mil dari wilayah laut. Dan bukan hanya itu, tetapi leluhur keluarga Ouyang Ouyang Bin adalah master realem dewa kuno Orde ke-7 dengan reputasi gemilang. Jika Ouyang Bin bergabung dengan klan iblis Buddha untuk menyerang pulau iblis jahat mereka, itu akan menjadi bencana besar bagi suku iblis jahat. Kepunahan. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Ouyang telah mendapatkan aliansi dengan sekte asal naga dan sekte kota kembar. Kekuatan mereka telah berkembang dengan kecepatan angin puyuh. Dalam waktu singkat ini, lebih dari selusin pasukan pulau telah bersekutu dengan keluarga Ouyang. Kepala Siesan berkata dengan ekspresi sedih, sampai hari ini, pasukan keluarga Ouyang bertambah lebih dari dua kali lipat, ah. Namun, dalam satu juta tahun terakhir, kekuatan suku iblis jahat kita telah tenggelam ke dasar sedemikian rupa sehingga kami bahkan tidak bisa membalas serangan dari klan iblis Buddha. Dengan tambahan keluarga Ouyang, kami tidak akan mampu menahan serangan mereka, bahkan jika formasi pembunuhan dewa kekaisaran di tanah pemakaman leluhur diaktifkan. Kepala Siesyao menghela nafas berat, apakah surga benar-benar ingin suku iblis jahat kita binasa? Jika suku iblis jahat kita benar-benar musnah, maka saya adalah pendosa bagi generasi nenek Ouyang suku jahat-jahat kita. Kepala Siesin meratap, ada yang punya saran, apa yang akan kita lakukan? Bahkan jika kita semua mati dalam pertarungan, kita tidak akan pernah tunduk pada klan Buddha Setan. Kepala pemukiman kecil bersumpah saat dia bangkit dari kursinya. Betul sekali. Bahkan jika kita semua mati dalam pertempuran, kita sama sekali tidak akan pernah tunduk pada klan Buddha Setan atau melayani di bawah keluarga Ouyang. Kami akan bertarung sampai mati bersama mereka. Semua kepala pemukiman suku iblis jahat berdiri, dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Ada perseteruan darah yang berlangsung selama beberapa generasi antara suku iblis jahat dan klan Buddha iblis. Ini terutama meningkat dalam jutaan tahun terakhir. Klan iblis Buddha telah membunuh banyak murid suku iblis jahat dan ini membuat semua iblis jahat marah hanya dengan menyebut mereka. Sieseng, Siesan, dan Siesiao saling bertukar pandang. Kalau begitu kita akan bertarung sampai mati bersama mereka. Sieseng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, keinginan kuat untuk bertempur melonjak dari sosoknya yang kuat. Kami akan segera memberi tahu leluhur. Siesel, Sieseng berkata dengan sungguh-sungguh. Suku iblis jahat masih memiliki empat leluhur dengan kekuatan antara akhir ke-6 dan puncak alam dewa kuno Orde ke-6. Namun, empat leluhur berkultivasi dalam pengasingan di tanah rahasia suku selama beberapa ribu tahun terakhir dan tidak mengambil satu langkah pun di luar. Tapi sekarang, mereka perlu memperingatkan keempat leluhur ini, karena mereka berada di ambang kehancuran seluruh suku mereka. Tepat ketika Siesel, Sieseng dan tiga kepala lainnya hendak memberi tahu keempat leluhur mereka untuk meninggalkan pengasingan mereka, penatua penyelesaian hati jahat bergegas ke Aula besar dengan ekspresi ketakutan dan bingung di wajahnya, tetapi pada saat yang sama dia sangat bersemangat. Titik, melihat pemandangan ini, hati semua orang tenggelam. Mungkinkah klan buddha setan dan para ahli keluarga Ouyang menyerang pulau iblis jahat mereka sebelumnya? Petik 1 Apa masalahnya? Sieseng menuntut, kerutan di antara alisnya semakin dalam. Hah kepala? Di sana, ada. Penatua penyelesaian hati jahat tergagap tidak dapat dipahami, terlihat sangat gugup. Ada apa? Sieseng membentak tetua, dengan perasaan tidak enak di hatinya. Apakah klan buddha iblis dan keluarga Ouyang benar-benar menyerang mereka sebelumnya? Petik 1 Tapi mengapa penatua penyelesaian hati jahat ini terlihat sangat bersemangat? A-A banyak ahli, ahli. Penatua penyelesaian hati jahat akhirnya bisa mengeluarkan serangkaian kata-kata yang bisa dimengerti pakar dari suku iblis jahat kita. Pakar iblis jahat, semua orang linglung mendengarkan seruan elder. Selain empat leluhur yang berada dalam pengasingan di tanah rahasia, semua penguasa alam dewa kuno suku iblis jahat berkumpul di aula besar. Dari mana para ahli iblis jahat ini mengebor? Di mana, Sye Siao bertanya karena dia juga merasa ini sedikit aneh. Mereka baru saja melewati kota api jahat dan menuju ke arah ini, menuju aula leluhur. Penatua penyelesaian hati jahat terdengar sangat bersemangat. Ayo, ayo keluar dan lihat. Sye San berkata dengan ekspresi serius. Oleh karena itu, Sye Seng, Sye Luoxing, Sye San, dan Sye Siao memimpin semua ahli iblis jahat yang berkumpul di luar aula besar leluhur. Begitu mereka terbang keluar dari aula besar aula leluhur, tekanan luar biasa menenggelamkan mereka seperti gelombang pasang. Semua ahli iblis jahat memucat di bawah tekanan luar biasa ini. Tekanan mengerikan ini adalah, mereka semua melihat ke arah cakrawala dan melihat seorang pemuda berambut hitam menunggangi seekor sapi biru datang ke arah mereka. Di belakangnya ada sekelompok ahli iblis jahat dengan api merah berkedip di mata mereka. Satu, dua, tiga, empat, tiga puluh empat dari mereka. Ada total tiga puluh empat ahli iblis jahat. Selain itu, semua tiga puluh empat kekuatan ahli iblis jahat ini setara dengan para master alam dewa kuno. Tekanan yang datang dari setiap master iblis jahat ini telah mengunci mereka seperti penjara. Kerana terendah di antara mereka masih lebih kuat dari Xie Seng, Xie Luoxing, Xie San, dan Xie Xiao. Mereka berempat dan semua kepala pemukiman iblis jahat lainnya menghirup udara dingin, terkejut sampai ke intinya. Mereka terpaku di tempat, tidak ada satu orang pun yang berani bergerak dan bahkan takut untuk membuat sedikit suara. Lebih dari 500 ahli suku iblis jahat berdiri dengan bingung seperti ini, menunggu kelompok Huang Xiaolong tiba. Sapi kecil itu terbang dengan Huang Xiaolong di punggungnya. Dari jauh, mereka berdua terkejut melihat sekelompok besar ahli iblis jahat, termasuk empat kepala paling kuat dari empat pemukiman terbesar, dengan bingung berdiri di luar aula leluhur. Tidak mungkin mereka sudah tahu bahwa kamu ingin menaklukkan suku jahat, maka mereka semua berkumpul di aula leluhur menunggu kedatanganmu. Kan? Sapi kecil itu bercanda dengan gembira. Huang Xiaolong hanya tersenyum mendengarnya. Saat itu, empat sosok bersiul di udara dengan kecepatan tercepat mereka menuju aula leluhur dari tanah rahasia suku iblis jahat. Tiba dengan kecepatan kilat, jelas, kekuatan mengerikan dari kelompok ahli iblis jahat Huang Xiaolong, terutama milik Sieli, telah membuat keempat leluhur khawatir. Salam untuk empat leluhur, Sieseng dan yang lainnya memberi hormat dengan tergesa-gesa saat mereka tersentak. Namun, keempat leluhur suku iblis jahat bahkan tidak melihat mereka, tatapan mereka tertuju pada Huang Xiaolong, Sieli, dan lainnya. Ketika tatapan mereka jatuh pada orang terakhir Siedong, keempatnya berseru, ini, itu Patriark Tua Siedong. Patriark Tua Siesuan, Patriark Tua Siesuoyue, tanda seru. Keempat leluhur berseru dengan ketidakpastian. Sieseng, Sieluoxing, Siesan, dan Siesiao bergetar hebat. Melihat lagi pada kelompok ahli iblis jahat di belakang pemuda berambut hitam itu bukankah para ahli ini adalah leluhur mereka yang telah terbaring di pekuburan leluhur? Petik 1. Kenapa semua leluhur ini dibangkitkan? 1215. Keheranan di mata semua ahli suku iblis jahat secara bertahap digantikan oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan. Apakah mereka melihat hantu di siang hari? Sekelompok leluhur lama mereka dibangkitkan, bukankah ini melihat hantu di siang hari? Leluhur tua yang terhormat pasti tahu bahwa klan buddha setan ingin memusnahkan suku kita, itu sebabnya mereka semua hidup kembali. Salah satu kepala pemukiman bergumam melamun. Ini adalah berkah surga untuk suku iblis jahat kita ah. Tiba-tiba, seorang kepala pemukiman berlutut di tanah, menangis karena kegembiraan. Dia mengira bahwa pemusnahan suku iblis jahat sudah pasti, tetapi siapa yang mengira bahwa angin perubahan akan bertiup nenek moyang mereka telah bangkit dari kuburan mereka dan telah hidup kembali. Ini mirip dengan secerca harapan yang mencerahkan mimpi buruk neraka mereka. Kemudian lagi, si e seng, si e siao, dan banyak lainnya ragu-ragu. Keempat leluhur merasa tidak percaya dan heran pada saat yang sama. Beberapa saat kemudian, kelompok huang siao long tiba di aula leluhur suku iblis jahat. Ini, itu patriark hebat si e li. Salah satu dari empat leluhur berseru keras sambil menatap lekat-lekat pada si e li yang berdiri di belakang huang siao long saat dia mempertimbangkan kemungkinan ini. Tiga leluhur suku iblis jahat lainnya, serta si e seng, si e siao, si e luok sing, dan si e siao gemetar mendengar nama si e li. Patriark hebat si e li, lebih dari satu juta tahun yang lalu, suku iblis jahat adalah suku yang bersatu. Semua pemukiman memiliki satu kepala yang sama, yang berada di bawah pemerintahan patriark agung. Si e seng, si e sian, dan yang lainnya dengan jelas mengingat semua generasi terakhir dari patriark agung yang dimiliki suku mereka selama puluhan juta tahun terakhir. Kamu benar, aku si e li. Si e li berkata kepada si e seng, si e sian, dan yang lainnya sambil berdiri di belakang huang siao long, setelah menerima instruksinya untuk melakukannya. Empat leluhur iblis jahat bergetar, begitu pula si e seng, si e sian, dan yang lainnya. Kamu, kamu adalah patriark hebat si e li nyata. Salah satu leluhur suku iblis jahat menekan gelombang keterkejutan di hatinya saat dia bertanya pada si e li dengan tidak percaya. Aku, si e li, lahir dengan fisik nether sol nevarious. Saya menerobos alam dewa pada usia 15 tahun, alam dewa surgawi pada usia 40, dan alam dewa kuno pada usia 150. Si e li menyatakan dengan sungguh-sungguh, setelah berkultivasi kurang dari 500 tahun, saya mencapai urutan ke-10 alam dewa tinggi kuno. Jika bukan karena kematian saya yang tidak disengaja ketika saya adalah alam dewa kuno orde ke-10 akhir, saya akan melangkah ke alam dewa leluhur sebelum usia tulang saya mencapai 800 tahun. Mendengarkan kata-kata si e li, keempat leluhur iblis jahat gemetar karena kegembiraan. Betul sekali, menurut catatan lama suku iblis jahat, patriark hebat si e li memang dilahirkan dengan fisik jahat jiwa nether, maka ia memiliki bakat yang luar biasa. Dia telah menembus alam dewa pada usia 15 tahun, alam dewa surgawi pada usia 40, dan alam dewa kuno pada usia 150 tahun. Jika bukan karena kematiannya yang tidak disengaja pada saat itu, si e li akan menjadi master alam dewa leluhur. Selain itu, master realam dewa leluhur suku iblis-iblis termuda. Pada saat kematian patriark agung si e li, ranah kultifasinya sudah berada di alam dewa kuno orde ke-10. Semua rahasia ini dicatat dalam catatan lama suku iblis jahat. Tidak ada orang lain yang bisa mengetahui begitu banyak detail tentang si e li. Belum lagi, si e li dan 33 ahli iblis jahat lainnya memiliki fisik bawaan iblis jahat yang asli. Ki jahat yang memancar dari tulang jahat mereka juga asli. Tidak mungkin mereka penipu. Mereka benar-benar leluhur tua suku iblis jahat. Semakin banyak kebenaran ini meresap ke dalam diri mereka, semakin bersemangat suku iblis jahat. Tentu saja, teknik wayang grand miss tingkat tinggi Huang Xiaolong memainkan peran besar dalam boneka iblis jahat ini. Boneka yang disempurnakan melalui teknik ini memiliki vitalitas yang kuat. Sejauh tidak ada perbedaan mencolok antara mereka dan orang-orang yang hidup. Karena ini, suku iblis jahat tidak curiga sebaliknya. Patriark hebat Sieli. Akhirnya, salah satu leluhur suku iblis jahat berlutut untuk memberi hormat. Salam Patriark hebat Sieli. Tiga leluhur suku iblis jahat lainnya mengikutinya. Melihat tindakan keempat leluhur, Sieseng, Siesan, dan kepala pemukiman lainnya juga berlutut. Kalian semua, bangun. Sieli memerintahkan. Semua ahli suku iblis jahat mengakui dengan hormat sebelum bangkit berdiri. Setelah Sieli, semua boneka iblis jahat halus lainnya keluar dan menyatakan identitas dan detail masa lalu mereka sebagai bukti. Salam leluhur Siesuan. Salam leluhur Sienying. Suara para ahli suku iblis jahat bergema di udara untuk waktu yang lama. Ketika para ahli suku iblis jahat selesai menyapa semua dari 34 iblis jahat leluhur tua, Sieli berbicara lagi, kami tahu kalian semua memiliki keraguan di hati kalian. Sebenarnya, kita semua dibangkitkan dari kuburan leluhur dengan teknik tingkat kekacauan tertinggi oleh guru. Sieli dengan hormat menunjuk pada huang siaolong. Bisa ditebak, semua ahli suku iblis jahat terkejut dan menoleh untuk melihat huang siaolong. Pemuda berambut hitam ini menggunakan teknik tingkat kekacauan tertinggi untuk membangkitkan leluhur Sieli dan leluhur tua lainnya. Petik 1. Menguasai, semua generasi muda suku iblis jahat, dengarkan kata-kataku. Di masa depan, dia adalah Tuhan kita. Suara nyaring Sieli menggelegar. Tuhan pasti akan memimpin suku iblis jahat kita kembali ke kejayaan aslinya seperti di zaman kuno. Setiap pembangkang iblis jahat yang terbukti tidak setia kepada Tuhan, akan dihukum sebagai pengkhianat suku iblis jahat. Suara Sieli bergemuruh di langit, berjalan jauh ke kejauhan. Kijahat dari tubuhnya naik ke puncak, menutupi keempat arah tanah aolah leluhur. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara keberatan, hanya ada keheningan yang berat. Salam Guru. Napas setelahnya, Sieli menoleh ke Huang Xiaolong, dengan hormat berlutut untuk memberi hormat. Salam Guru. Siesuan, Sienying dan boneka iblis jahat lainnya yang disempurnakan oleh Huang Xiaolong berlutut memberi hormat. Suara mereka bergemuruh di udara. Namun keraguan tetap ada di empat leluhur suku iblis jahat dan wajah para ahli. Menerima manusia sebagai tuan mereka. Ini, kurang ajar. Berlututlah dengan cepat dan sapalah guru. Sieli melihat dari balik bahunya dan membentak keempat leluhur suku iblis jahat. Hati keempat leluhur melonjak ketakutan. Salam Guru. Akhirnya, keempat leluhur berlutut untuk memberi hormat. Karena pemuda ini meskipun dia manusia, telah membangkitkan leluhur tua suku iblis jahat. Dan juga, leluhur tua ini juga telah mengakui dia sebagai tuan mereka. Satu-satunya hal yang benar yang bisa mereka lakukan adalah mengikutinya. Siesan, Sieseng, Sieluoxing, Siesiao, dan kepala pemukiman lainnya juga berlutut, menyapa Guru Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk puas saat para ahli dari suku iblis jahat berlutut di depannya. Menaklukkan suku iblis jahat jauh lebih mulus daripada yang dibayangkan Huang Xiaolong. Padahal, jika bukan karena keberhasilannya dalam menyempurnakan Sieli dan yang lainnya menjadi bonekanya, dia akan menghadapi perlawanan besar dari suku iblis jahat. Bagaimanapun, ras kuno seperti suku jahat memiliki gagasan yang melekat. Pertama, mereka tidak bisa mengakui manusia sebagai tuan mereka. Huang Xiaolong terbang ke aolah leluhur dengan sapi kecil itu. Sieli dan 33 boneka iblis jahat mengikuti di belakang. Yang lain kemudian diizinkan untuk bangun. Setelah semua orang berdiri, mereka juga menuju ke dalam aolah leluhur. Mereka mengundang Huang Xiaolong, Sieli dan boneka leluhur tua lainnya untuk duduk. Tetapi di sisi lain, keempat leluhur dan kelompok kepala pemukiman tidak berani duduk. Mereka hanya terus berdiri, lurus seperti tongkat, di dalam aolah besar. Huang Xiaolong berbicara lebih dulu. Dia bertanya kepada kepala pemukiman tentang alasan berkumpul di aolah leluhur. Kepala penyelesaian hati jahat Xiaolong bergegas maju dan menjawab pertanyaan Huang Xiaolong dengan hormat. Huang Xiaolong bingung untuk sesaat. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak ketika Xiaolong memberitahunya bahwa klan buddha iblis dan keluarga Ouyang akan segera menyerang pulau iblis jahat. Titik, keluarga Ouyang, keluarga Ouyang, sapi kecil itu juga mencibir di sampingnya. Sepertinya kita tidak perlu melakukan perjalanan ke keluarga Ouyang, kan? Apakah Ouyang Bin dan Ouyang Suguang menuju ke sini? Huang Xiaolong bertanya, dari apa yang saya dengar, hanya leluhur klan Ouyang Ouyang Bin yang datang. Si Eseng menjawab, hanya Ouyang Bin, Huang Xiaolong mengangguk. Tidak ada bedanya bagi Huang Xiaolong, jika dia membunuh Ouyang Suguang setelah dia membunuh Ouyang Bin. Huang Xiaolong kemudian mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan gerakan terakhir klan buddha iblis dan keluarga Ouyang. Dia kemudian menyuruh Si Eseng bersiap untuk perang. Di sisi lain, leluhur keluarga Ouyang Ouyang Bin, serta beberapa tetua keluarga Ouyang Ouyang Sun, Ouyang Jiang, dan lainnya saat ini sedang duduk di aula besar markas klan buddha-budha merencanakan serangan mereka terhadap suku iblis jahat. Hambatan terbesar untuk memusnahkan suku iblis jahat adalah mereka bersembunyi di dalam pekuburan leluhur suku iblis jahat. Leluhur klan buddha iblis Yao Yue menekankan, Saya setuju, begitu suku iblis jahat bersembunyi di dalam kuburan leluhur mereka dan mengaktifkan formasi, kita tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuh mereka. Kata Patriar klan buddha iblis Yao Duo, mengerutkan kening dalam-dalam. Leluhur keluarga Ouyang Ouyang Bin melambaikan tangannya sambil tersenyum acuh tak acuh, Kalian semua yakinlah, bahkan jika para pengecut suku iblis jahat bersembunyi di kuburan leluhur mereka, aku bisa menyapu mereka. Yao Yue dan Yao Duo sangat terkejut dengan janji tersirat Ouyang Bin. Bolehkah saya tahu metode bagus apa yang dimiliki leluhur Ouyang Bin leluhur? Yao Yue tidak bisa tidak bertanya. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Ouyang Bin menjawab dengan aura misteri. Baik Yao Yue dan Yao Duo saling bertukar pandang, dalam hati mencoba menebak metode Ouyang Bin, karena tidak pantas bagi mereka untuk bertanya lebih jauh kepada Ouyang Bin. Melihat sikap percaya diri Ouyang Bin, Yao Yue dan Yao Duo sedikit tenang dan santai. Ouyang Bin mengangkat cangkirnya dan bersulang, Cir, minumlah untuk kesuksesan kita dalam memusnahkan suku iblis jahat. Bersulang, Yao Yue dan Yao Duo sama-sama mengangkat cangkir mereka tinggi-tinggi. Mereka bertiga melemparkan kepala mereka ke belakang dan meminum anggur dari cangkir mereka dalam satu tegukan dan tertawa. Ouyang Bin masih tertawa ketika dia berkata, Menurut kesepakatan kami sebelumnya setelah suku iblis jahat dimusnahkan, semua harta di dalam pekuburan leluhur suku iblis jahat akan pergi ke keluarga Ouyang kami. Tentu saja, Yao Yue terkekeh dan melanjutkan, perbendaharaan suku iblis jahat akan menjadi milik klan Buddha iblis, dan kuburan leluhur akan menjadi milik keluarga Ouyang. Bagus, Ouyang Bin tertawa terbahak-bahak saat ketiga orang itu mengangkat cangkir mereka lagi. Dua hari kemudian, Ouyang Bin, Yao Yue dan Yao Duo memimpin ahli keluarga Ouyang dan klan Buddha setan berangkat dari pulau Buddha iblis, terbang menuju pulau iblis jahat. Keluarga Ouyang telah mengirim hampir 300 ahli alam dewa kuno, sedangkan klan setan Buddha telah membawa 30 ahli. Namun, pasukan besar setelah menggabungkan dua kekuatan terdiri dari 50 ribu murid alam dewa surgawi tingkat tinggi. Pasukan 50 ribu murid yang terbang melintasi udara mirip dengan awan besar yang meninggalkan kegelapan sesaat di tanah di bawah. Ketika pasukan pulau-pulau lain melihat tentara yang perkasa ini, warna wajah mereka terkuras dan mereka bahkan lupa untuk bernapas. Keluarga Ouyang, klan setan Buddha. Kudengar mereka bergandengan tangan untuk menyerang pulau iblis jahat. Sepertinya suku iblis jahat berada di ambang Genosida, terhapus dari dunia ilahi di sini. Para pembudidaya di bawah menghela nafas. Pasukan besar keluarga Ouyang dan klan iblis Buddha lebih dekat untuk mencapai pulau iblis jahat, sementara orang-orang ini membicarakan tentang gabungan pasukan besar mereka. Leluhur, mata-mata telah melaporkan bahwa suku iblis jahat akan habis-habisan untuk persiapan perang. Mereka berencana untuk bertarung sampai mati melawan kita. Ouyang Bin, Yao Yue dan Yao Duo tidak bisa menahan tawa jijik. Bertarung sampai mati, Ouyang Bin tertawa lebih keras. Hanya sarang semut yang kemalaman bahkan setelah mengetahui bahwa mereka bukan tandingan kita, namun mereka dengan keras kepala menempel di tanah itu. Jika itu saya, saya akan mengirim murid sebanyak yang saya bisa. Selama ada harapan, ada kesempatan untuk membalas orang lain. Yao Yue terkekeh, bukankah lebih baik bagi kita jika mereka tidak lari? Secara kebetulan, jika beberapa murid elit mereka melarikan diri, akan sia-sia untuk memburu mereka setelah itu. Tiga hari kemudian, pasukan besar berhenti di atas pulau iblis jahat. Anehnya, pulau iblis jahat tampak tenang dan damai, berlawanan dengan kekacauan dan kepanikan yang dibayangkan dan diharapkan Ouyang Bin. Alis Ouyang Bin berkerut, leluhur, dibawa ada yang tidak beres dengan suku iblis jahat ah. Haruskah kita mengirim beberapa orang ke sana untuk memeriksa situasinya? Grand Elder keluarga Ouyang Ouyang Jiang bertanya, kakak Yao Yue, bagaimana menurutmu? Ouyang Bin menoleh ke leluhur klan Buddha-Buddha Yao Yue. Yao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, suku iblis jahat mungkin berpura-pura misterius. Apa yang bisa mereka temukan? Tetapi juga merupakan ide yang baik untuk mengirim seseorang ke sana untuk memeriksa situasinya. Oleh karena itu, masing-masing dari dua pasukan mengirim seratus orang ke pulau itu untuk menyelidiki situasinya. Sebelum 200 orang ini pergi ke pulau itu, Ouyang Bin telah menginstruksikan mereka untuk melapor kembali setelah setiap 10 menit. Namun, setengah jam telah berlalu tanpa berita apapun. 200 orang yang mereka kirim mirip dengan kerikil yang jatuh ke laut dalam. Bukan hanya itu, Ouyang Bin, Yao Yue, dan yang lainnya merasakan perasaan yang aneh. Saat itu, mereka melihat sekelompok ahli iblis jahat bergegas keluar dari pulau di bawah. Empat di depan yang memimpin kelompok ini tidak lain adalah empat kepala pemukiman terbesar Xie Seng, Xie Luoxing, Xie San, dan Xie Xiao. Di belakang keempatnya adalah kepala pemukiman suku iblis jahat lainnya serta para tetua agung, tetua, dan murid iblis jahat alam surgawi. Ada lebih dari 100 ribu murid iblis jahat, pada kenyataannya, semua murid alam dewa surgawi suku iblis jahat. Lebih dari setengahnya hanyalah alam dewa surgawi tingkat rendah. Hanya sejumlah kecil murid ini yang memiliki kekuatan alam dewa surgawi tingkat tinggi. Dibandingkan dengan pasukan besar keluarga Ouyang dan klan buddha iblis, kesenjangan yang luar biasa antara dua kekuatan yang berlawanan terlihat jelas. Leluhur klan buddha iblis Yao Yue terkekeh saat dia melihat Xie Seng dan yang lainnya memimpin tentara besar iblis jahat. Xie Seng, siapa yang mengira bahwa kamu akan sangat kemalaman untuk memimpin murid-murid iblis jahat untuk mempertahankan pulau iblis jahat? Ingin bertarung sampai mati melawan kita? Yao Yue memperkenalkan Ouyang Bin kepada Xie Seng dan pasukannya. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, dia adalah leluhur keluarga Ouyang Ouyang Bin. Xie Seng, si Esan, dan yang lainnya melirik Ouyang Bin. Ouyang Bin berbicara, awalnya, leluhur Yue bermaksud membunuh kalian semua agar iblis jahat tidak ada lagi di dunia ini. Namun, saya menawarkan satu kesempatan terakhir tunduk pada keluarga Ouyang saya dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Sayang sekali bahwa suku iblis jahat telah tunduk kepada saya, oleh karena itu, mereka tidak akan melayani keluarga Ouyang Anda. Tepat pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Suara itu datang tiba-tiba, memuka Ouyang Bin, Yao Yue, dan yang lainnya. Detik berikutnya, para ahli suku iblis jahat membuka tempat tidur lebar di tengah, dan sisi Ouyang Bin melihat seorang pemuda berambut hitam menunggangi sapi berwarna biru maju ke arah mereka. Sieli dan leluhur lain yang telah dibangkitkan tidak terlihat di manapun. Huang, Huang Xiaolong, Ouyang Bin, Ouyang Sun, dan sebagian besar anggota keluarga Ouyang terkejut dengan kehadiran Huang Xiaolong. Jelas, mereka tidak berharap melihat Huang Xiaolong di sini. Sisi leluhur klan buddha setan Yao Yue juga terkejut. Huang Xiaolong, mungkinkah perang besar seluruh pulau menempatkan Huang Xiaolong di posisi pertama? Petik 1 Ouyang Bin, lama tidak bertemu. Huang Xiaolong dengan dingin menyapa. Ouyang Bin menenangkan dirinya dari keterkejutan melihat Huang Xiaolong dan melihat sekeliling. Setelah dia yakin bahwa tidak ada ahli gerbang keberuntungan lain yang bersembunyi di sekitarnya, hatinya sedikit tenang. Huang Xiaolong, sebenarnya, menyerang suku iblis jahat adalah perintah sekte asal naga dan sekte kota kembar. Dia berkata setelah beberapa keraguan. Terlepas dari itu, Ouyang Bin merasa sedikit bersalah karena menyebut sekte asal naga dan sekte kota kembar. Dia tidak bisa tidak menyebutkannya setelah dia melihat Huang Xiaolong. Kebenaran lain adalah bahwa sekte asal naga dan sekte kota kembar benar-benar membutuhkan sesuatu dari dalam pekuburan leluhur suku iblis jahat. Jadi, adalah kebenaran yang jujur bahwa menyerang suku iblis jahat adalah perintah 2 sekte. Itu sebabnya saya harap Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Ouyang Bin menekankan. Ouyang Bin berbicara dengan rendah hati karena dia khawatir akan dukungan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya menunjukkan perbedaan pendapat dan berkata, maaf untuk mengatakan ini, hari ini saya tidak hanya akan ikut campur dalam masalah ini, tetapi Anda semua harus mati di sini. Grand Elder keluarga Ouyang Ouyang Sun sangat marah dengan kata-kata Huang Xiaolong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah murid pribadi leluhur alis emas dan leluhur pisau darah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan berani membunuhmu? Ouyang Sun baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika sebuah sosok berkedip. Pada saat berikutnya, semua orang melihat bahwa ada seseorang yang tergantung di tangan Huang Xiaolong itu adalah Ouyang Sun. Huang Xiaolong memegang leher Ouyang Sun. Wajah Ouyang Sun telah memerah, lebih seperti merah marun seolah-olah dia akan mati-mati lemas setiap saat. Ouyang Bin dan semua orang di sisi pasukannya tercengang. Terutama, Ouyang Bin, Ouyang Jiang, dan beberapa keluarga Ouyang lainnya sangat heran karena mereka menyadari kekuatan Ouyang Sun. Meskipun kultifasi Ouyang Sun hanya di alam dewa kuno Orde kelima pertengahan, kekuatan pertempurannya yang sebenarnya sebanding dengan alam dewa kuno Orde kelima akhir. Namun Ouyang Sun ditangkap oleh Huang Xiaolong dan diikat di lehernya. Selain itu, Ouyang Sun tampak benar-benar tidak berdaya untuk melawan bahkan sedikitpun. Ini, dalam waktu kurang dari satu setengah tahun, kekuatan Huang Xiaolong telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Ouyang Bin tidak dapat melihat melalui teknik gerakan yang digunakan Huang Xiaolong sebelumnya untuk menangkap Ouyang Sun. Huang Xiaolong, apa yang ingin kamu lakukan? Ouyang Bin menekan keterkejutan di hatinya dan ekspresinya menjadi gelap. Lepaskan Ouyang Sun dan aku akan membiarkanmu pergi tanpa cedera. Lepaskan dia. Huang Xiaolong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menamparkan Ouyang Sun dengan telapak tangannya. Ouyang Sun melolong kesakitan dan segera setelah itu, dengan ngeri semua orang, mereka melihat kepala Ouyang Sun terkubur ke dalam perutnya sendiri. Ouyang Bin, Ouyang Jiang dan Yao Yue tercengang. Kamu, membunuhnya. Wajah Ouyang Bin turun. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Huang Xiaolong. Aku sudah memberitahumu bahwa kalian semua harus mati di sini. Ouyang Bin, Ouyang Jiang, Yao Yue, dan para ahli di pihak mereka sangat marah tetapi sebelum mereka bisa mengeluarkan suara, aura binatang suci yang kuat dari zaman kuno melonjak dari atas, dan dalam detik berikutnya, makhluk besar muncul di belakang Huang Xiaolong. Ini, ini adalah binatang spiritual kekacauan. Ouyang Bin, Ouyang Jiang, Yao Yue, dan yang lainnya terperangah. Makhluk besar yang muncul di belakang Huang Xiaolong adalah binatang spiritual kekacauan kelas atas Black Babun. Panjangnya lebih dari 30 meter. Saat Babun hitam muncul, ia mengeluarkan raungan. Semburan keganasan menyapu wajah Ouyang Bin dan Yao Yue, membuat mereka mundur dengan gentar. Puncak alam dewa kuno Orde ke-7 akhir. Wajah Ouyang Bin berubah pucat, begitu juga semua orang di sisi tentaranya. Tidak heran Huang Xiaolong tampak tak kenal takut, dia memiliki binatang spiritual kekacauan realem dewa kuno Orde ke-7 di sisinya. Huang Xiaolong, jadi kamu berasumsi bahwa binatang spiritual kekacauan realem dewa kuno Orde ke-7 puncak akhir akan dapat membunuh kita semua. Ouyang Bin dengan paksa menekan gelombang kejut hatinya. Di permukaan, ekspresinya serius ketika dia bertanya, apakah leluhur alis emas dan leluhur pisau darah memberi Anda binatang buas kekacauan ini untuk melindungi Anda? Meski begitu, buka matamu. Kami memiliki pasukan besar 50 ribu murid alam dewa surgawi, membunuh Anda dan meratakan pulau iblis jahat lebih mudah bagi kami daripada yang Anda pikirkan. Aku memberimu kesempatan terakhir, pergi sekarang atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Terlepas dari kemarahannya pada Huang Xiaolong karena membunuh Ouyang Sun di depannya, Ouyang Bin masih waspada terhadap dua orang yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Karena itu, dia masih berusaha mengendalikan niat membunuhnya. Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa, tetapi memanggil Xie Li, Xie Suan, dan boneka iblis jahat lainnya. Saat Xie Li, Xie Suan, Xie Ying, dan 31 leluhur tua suku iblis jahat lainnya muncul, udara meledak tanpa henti melalui ruang sekitarnya, seolah-olah arus bertabrakan yang dahsyat ini membuat ruang ini melengkung. Sisi Ouyang Bin merasa seolah-olah gunung-gunung besar menekan tubuh mereka. Ouyang Bin, Yao Yue dan yang lainnya menatap Xie Li, Xie Suan, Xie Ying, dan iblis jahat lainnya di sisi Huang Xiaolong. Pikiran Ouyang Bin dan Yao Yue mulai berdengung. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Bagaimana ini bisa? Bagaimana suku iblis jahat memiliki begitu banyak master alam dewa kuno tingkat tinggi? Tanda seru, Ouyang Bin dan Yao Yue keduanya adalah penguasa alam dewa kuno orde ke-7, tetapi mereka jelas merasakan tekanan yang datang dari Xie Li, Xie Suan, Xie Ying, dan lainnya. Ada lebih dari 20 iblis jahat yang lebih kuat dari mereka. Terutama Xie Li, tekanan yang datang darinya sebanding dengan master alam dewa leluhur. Ouyang Bin memperkirakan bahwa kekuatan iblis jahat ini berada di alam dewa kuno orde ke-10. Mungkin bahkan mencapai puncak alam dewa kuno orde ke-10 akhir. Tanda seru, tidak ketinggalan, Xie Suan dan Xie Ying. Mereka tampaknya tidak lebih lemah dari Xie Li. Mereka kemungkinan besar adalah master realem dewa kuno orde ke-10 juga. Tiga penguasa alam dewa kuno orde ke-10. Ketakutan merayap di dalam hati Ouyang Bin dan Yao Yue. Jika tiga master realem dewa kuno orde ke-10 ingin mereka mati, itu terlalu mudah. Meskipun keluarga Ouyang dan klan Buddha Setan telah memimpin pasukan besar berjumlah 100 ribu, itu tidak berguna. Alam dewa kuno orde ke-10 akhir dekat dengan keberadaan alam dewa leluhur dan bukan kekuatan belaka yang dapat dihalangi oleh pasukan 100 ribu. Membunuh mereka. Tepat pada saat ini, Huang Xiaolong memerintahkan dengan dingin. Ya Tuan, Xie Li, Xie Suan, Xie Ying, dan 31 iblis jahat lainnya menjawab dengan hormat. Apa? Menguasai. Pikiran Ouyang Bin, Yao Yue, dan yang lainnya terasa seperti seseorang telah memukul mereka dengan tongkat. Pakar iblis jahat ini sebenarnya memanggil Huang Xiaolong Tuan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang karena 33 iblis jahat menerkam mereka. Ouyang Bin dan Yao Yue melihat telapak tangan Xie Li menghantam mereka. Secara refleks, mereka menyerang dan menghindar pada saat yang sama. Namun, sebelum Ouyang Bin dan Yao Yue bergerak, mereka dipukul oleh telapak tangan Xie Li dan keduanya meledak dalam sekejap. Mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak. Menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini, para ahli dan murid keluarga Ouyang dan klan Buddha-Buddha dipenuhi ketakutan, beberapa bahkan lupa untuk bereaksi. 33 iblis jahat bergegas ke tengah-tengah keluarga Ouyang dan para ahli klan Buddha-Buddha, menuai kehidupan seperti sabit dewa kematian. Kemanapun mereka lewat, keluarga Ouyang dan para ahli klan Buddha setan meninggal dan darah menghujani tanah. Murid-murid tentara besar kedua kekuatan itu mati dalam jumlah besar sekaligus seperti hujan es di badai salju. Empat kepala pemukiman besar, Xie Seng, Xie Luoxing, Xie San, dan Xie Xiao memimpin para ahli suku iblis jahat ke dalam pasukan besar keluarga Ouyang dan klan iblis Buddha. Saat tentara kehilangan perintah Ouyang Bin dan Yao Yue, mereka dalam bentuk kekacauan, dan hancur dengan cepat. Pembunuhan terus berlanjut. Ceritan, ratapan, kemarahan, dan lolongan adalah semua yang terdengar dari Nefarious Devil Island. Mayat menumpuk tinggi di tanah pulau. Darah berkumpul di sungai-sungai kecil, mengalir ke dasar yang lebih rendah. Jangan bunuh aku, aku bersedia tunduk. Kurang dari setengah jam kemudian, ada murid keluarga Ouyang dan klan Buddha-Buddha yang membelot, memohon belas kasihan, dan tidak butuh waktu lama bagi semakin banyak murid untuk menyerah. Mereka berlutut, memohon huang Xiaolong untuk mengampuni mereka. Dari kedatangan keluarga Ouyang dan pasukan besar klan Buddha-Buddha sampai sekarang, hanya satu jam waktu telah berlalu. Angin bertiup, membawa aroma darah berkarat yang kental dari pulau iblis jahat. Huang Xiaolong berdiri di depan keluarga Ouyang yang berlutut dan orang-orang klan Buddha-Buddha. Dia kemudian memerintahkan semua master realam dewa kuno yang tersisa untuk keluar. Enam orang yang ketakutan gemetar saat mereka berjalan keluar untuk berdiri di depan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong kemudian memerintahkan enam penguasa alam dewa kuno ini untuk menurunkan penghalang jiwa mereka dan mencap mereka masing-masing dengan tanda jiwanya. Dia kemudian menyuruh si Eli memimpin orang untuk membersihkan medan perang dan bukit-bukit mayat. Pada akhirnya, dia menerima sisa 45 ribu pasukan keluarga Ouyang dan klan Buddha-Buddha. Semua 45 ribu murid keluarga Ouyang dan klan Buddha-Buddha yang tersisa akan dibagi di antara empat pemukiman besar. Namun, Huang Xiaolong telah menemukan intel yang berguna dari mencari keluarga Ouyang dan sisa ingatan para master realam dewa kuno dari klan Iblis Buddha. Dia telah mengetahui bahwa sementara Ouyang Bin dan klan Iblis Buddha menyerang pulau Iblis Jahat, Patriar keluarga Ouyang Ouyang Suguang telah memimpin pasukan untuk menyerang pulau Kuil Abadi dan pulau Dralion. Huang Xiaolong segera meninggalkan pulau Nefarius dan bergegas menuju pulau Dralion dengan menunggangi sapi kecil itu. Si Eli, Si Esuan, Si Eying, dan semua penguasa alam dewa kuno suku Iblis Jahat di atas Orde Kenam mengikuti Huang Xiaolong, sementara yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga pulau Iblis Jahat. Kelompok Huang Xiaolong bergegas tanpa henti menggunakan teleportasi ruang angkasa terus-menerus, berpacu dengan waktu. Sebuah kelompok S. Huang Xiaolong bergegas ke Dralion Island, Ouyang Suguang tiba di Dralion Island. Dia memimpin pasukan murid keluarga Ouyang serta ahli pasukan lain yang telah tunduk pada keluarga Ouyang. Ouyang Suguang berdiri tinggi di udara melihat pegunungan naga emas di bawah. Pergi, minta leluhur gerbang naga emas dan kepala gerbang datang ke sini untuk menemuiku. Beritahu mereka bahwa mereka hanya punya waktu 5 menit. Ouyang Suguang dengan dingin memerintahkan Grand Elder keluarga Ouyang. Grand Elder keluarga Ouyang Ouyang Cheng dengan sopan mematuhi dan kemudian terbang ke gedung utama gerbang naga emas. Leluhur gerbang naga emas Song Cheng Li dan kepala gerbang Liu Zhuo, dengarkan. Patriar keluarga Ouyang kami Ouyang Suguang memberi anda waktu 5 menit. Jika anda tidak muncul dan tunduk pada keluarga Ouyang kami dalam 5 menit ke depan, kami akan menyerang. Ouyang Cheng mengancam, jika kami menyerang, kalian semua hanya akan memiliki satu akhir mati dengan menyedihkan dengan tubuh kalian hancur berkeping-keping. Ouyang Cheng memperkuat suaranya dengan pasukan dewanya dan kata-katanya menggelegar ke setiap sudut pegunungan naga emas. Orang-orang dalam jarak 10 ribu Li bisa mendengar suaranya. Beberapa saat kemudian, gelombang suara dari suara Ouyang Cheng berhenti. 3 menit berlalu, tetapi masih tidak ada gerakan dari gerbang naga emas. Ouyang Suguang mendengus dingin pada ini. Dalam sekejap mata, 4 menit berlalu. Batas waktu 5 menit tinggal beberapa detik lagi dan Ouyang Suguang akan memberikan perintah untuk menyerang. Tapi tiba-tiba, 2 sosok terbang keluar dari aula besar Golden Dragon Mountain Rang. Melihat kedua orang ini, Ouyang Suguang mencibir dan berkata, masih tidak bodoh. Ouyang Cheng tersenyum tersanjung pada Ouyang Suguang. Dia berkata, siapa yang tidak takut mati di bawah langit. Mereka menunda keluar sampai menit terakhir dari tenggat waktu. Itu tidak lain hanyalah mencoba mempertahankan martabat di mata para murid gerbang naga emas. Setelah kita mengambil alih pulau Dralion ini, hanya Pulau Awan Hijau yang tersisa di wilayah laut sekitarnya. Grand Elder keluarga Ouyang Ouyang Xiaoyan menyatakan sambil tersenyum. Patriark, sebenarnya, sekarang kita telah membentuk aliansi dengan sekte asal naga dan sekte kota kembar. Kita tidak perlu takut pada Huang Xiaolong. Bahkan jika kita menyerang Pulau Awan Hijau, Huang Xiaolong tidak akan berani membalas. Ouyang Cheng membujuk. Itu benar, saya setuju dengan Ouyang Cheng. Kita harus menyerang Pulau Awan Hijau setelah kita berurusan dengan Pulau Dralion. Jika sekte Dewa Barbar menolak untuk tunduk, kami akan memusnahkan sekte Dewa Barbar. Pada saat itu, jika Huang Xiaolong meminta leluhur alis emas dan leluhur pisau darah untuk berurusan dengan kita, Zhou Su dan Tan Lin dapat memohon kepada leluhur pedang langit. Juga, Tuan Wang Wei dan leluhur Empirean Biru tidak akan hanya melihat kami diserang dari pinggir lapangan. Mereka pasti akan membantu kita. Ouyang Xiaoyan menimpali. Ia, Patriark, tidak ada alasan bagi kita untuk takut pada Huang Xiaolong yang picik itu. Tetua keluarga Ouyang lainnya juga membuju Ouyang Suguang. Semua sangat setuju untuk menyerang Pulau Awan Hijau setelah mereka selesai dengan masalah Pulau Dralion. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak keluarga Ouyang naik ke sekte asal naga dan sekte kota kembar, pasukan pulau-pulau lain telah tunduk kepada mereka kemanapun mereka pergi. Kekuatan yang menolak untuk tunduk semuanya dimusnahkan. Ini secara halus telah meningkatkan arogansi Grand Elders keluarga Ouyang ini. Ouyang Suguang hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat leluhur gerbang naga emas Song Chengli dan kepala gerbang Liu Zuo telah tiba di depan mereka. Oleh karena itu dia menghentikan dirinya untuk mengatakannya. Ouyang Suguang menunggu Song Chengli dan Liu Zuo untuk membungkuk padanya. Tetapi sebaliknya, Song Chengli berkata, Ouyang Suguang, gerbang naga emas kami telah membentuk aliansi dengan sekte Dewa Barbar. Oleh karena itu, kami tidak akan pernah tunduk pada keluarga Ouyang. Aku ingin kalian semua pergi sekarang. Ouyang Suguang dan semua keluarga Ouyang sejenak tercengang. Aliansi dengan sekte Dewa Barbar. Ouyang Cheng mencibir dan melanjutkan, Song Chengli, jangan berpikir bahwa mengeluarkan sekte Dewa Barbar kecil sebagai perisai akan membuat kita takut. Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Huang Xiaolong ada di sini hari ini, Anda masih akan mati karena tidak tunduk pada keluarga Ouyang kami, mati tanpa tubuh untuk dikuburkan. Setelah kita memusnahkan gerbang naga emas, kita juga akan memusnahkan sekte Dewa Barbar. Ouyang Xiaoyan mencibir. Ouyang Suguang memelototi Song Chengli dan Liu Zuo dan berkata, kamu memiliki tiga menit terakhir untuk dipertimbangkan, dan aku harap kamu akan memikirkannya sebelum memberiku jawabanmu. Tidak perlu memikirkannya. Liu Zuo berbicara dengan keras. Aku tidak akan tunduk pada keluarga Ouyang. Song Chengli dan Liu Zuo terbang kembali ke olah besar gerbang naga emas. Kilauan tajam di mata Ouyang Suguang mirip dengan pisau yang menusuk saat dia melihat sosok Song Chengli dan Liu Zuo. Dia memerintahkan dengan dingin, serang. Hancurkan gerbang naga emas. Tidak ada murid gerbang naga emas. Ahli keluarga Ouyang serta ahli kekuatan yang telah tunduk pada keluarga Ouyang merasa saraf mereka tegang tetapi dengan hormat mematuhi perintah Ouyang Suguang. Mereka kemudian terbang ke depan dan mulai menyerang formasi pertahanan besar gerbang naga emas. Ledakan booming bergema melalui pegunungan naga emas. Lampu terang berdesir di seluruh gerbang naga emas saat para ahli pihak keluarga Ouyang berulang kali menyerang formasi pertahanan besar. Beberapa saat kemudian, Ouyang Suguang tidak bisa menahan perasaan heran. Formasi pertahanan besar gerbang naga emas lebih kuat dari yang dia perkirakan. 40 hingga 50 master realem dewa kuno menyerangnya lebih dari 30 kali, namun tetap utuh. Gunakan artefak ilahi dan seranganmu yang paling kuat. Aku ingin formasi naga emas ini pecah dalam 10 menit ke depan. Ouyang Suguang berteriak dengan dingin. Atas perintah Ouyang Suguang, Ouyang Cheng, Ouyang Xiaoyan, dan yang lainnya mengeluarkan artefak ilahi mereka dan tidak lagi berpikir untuk menghemat energi mereka. Serangan yang semakin kuat mendarat di formasi pertahanan gerbang naga emas. Segera setelah serangan kuat ini dimulai, formasi naga emas bergoyang keras dari benturan dan mulai redup. Di dalam ola besar gerbang naga emas, di mana tetua dan tetua gerbang naga emas mendukung formasi naga emas dengan pasukan dewa mereka, mulai terlihat pucat seiring berjalannya waktu. Beberapa menit kemudian, gemuruh. Detik berikutnya, seluruh formasi naga emas retak dan hancur seperti telur raksasa. Seluruh pegunungan naga emas bergetar tanpa henti. Semua tetua dan tetua gerbang naga emas yang mendukung formasi pertahanan terlempar ke udara. Song Chengli dan Liu Zhuo jatuh ke tanah dengan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Keputus asaan memenuhi hati mereka saat ini. Awalnya, mereka mengira formasi naga emas dapat menghalangi serangan keluarga Ouyang, setelah Huang Xiaolong dan sapi kecil itu memperkuatnya. Tidak ada yang mengira keluarga Ouyang akan membawa lebih dari 40 penguasa alam dewa kuno yang sebagian besar adalah alam dewa kuno Orde ke-5 dan ke-6. Dari luar area formasi besar, Ouyang Suguang melihat formasi naga emas yang hancur. Dia mencibir saat dia menatap Song Chengli dan Liu Zhuo dengan dingin. Dia mengangkat satu tangan dan melambai ke depan, memberi isyarat kepada setiap orang untuk menyerang bunuh. Ouyang Suguang adalah orang pertama yang bergegas masuk dan turun di aula utama gerbang naga emas. Ouyang Suguang melangkah ke aula besar gerbang naga emas dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Baik Song Chengli dan Liu Zhuo menahan rasa sakit dari luka-luka mereka dan berdiri bersama dengan tetua dan tetua gerbang naga emas. Sudah saya katakan, jika Anda tidak tunduk, Anda semua akan mati tanpa mayat untuk dikuburkan. Ouyang Suguang menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali Anda tidak menghargai kesempatan yang telah saya berikan kepada Anda. Dengan mengatakan itu, cahaya terang keluar dari tubuhnya saat dia menembak ke depan untuk membunuh Song Chengli dan Liu Zhuo. Tiba-tiba, telapak tangan besar berbulu menjulur keluar dari kehampaan dan menamparkan Ouyang Suguang. Kepala Ouyang Suguang tersentak ke atas karena terkejut dan pandangannya menjadi gelap. Bom, seluruh aula besar gerbang naga emas bergetar dan Ouyang Suguang tertanam di lantai aula besar. Kelompok eselon tinggi gerbang naga emas tercengang, begitu pula kelompok ahli keluarga Ouyang yang baru saja masuk ke aula besar. Sosok besar monster spiritual Chaos Black Baboon secara bertahap muncul di depan semua orang. Kemudian itu adalah Huang Xiaolong, Xie Li, Xie Suan, dan yang lainnya. Tuan leluhur, Huang Xiaolong, Song Chengli, Liu Zhuo, serta ahli keluarga Ouyang berseru hampir bersamaan. Song Chengli dan Liu Zhuo sangat gembira dan bergegas menyambut Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menganggup dan bertukar beberapa kata singkat. Perhatiannya beralih ke Ouyang Suguang di lantai. Kekuatan hisap datang dari telapak tangan si Eli dan dengan mudah menarik Ouyang Suguang dari lantai. Dia kemudian membawa Ouyang Suguang di depan Huang Xiaolong. Karena Huang Xiaolong memiliki babun hitam yang mengendalikan kekuatannya, Ouyang Suguang masih hidup. Huang Xiaolong, lepaskan patriar kita sekarang. Lepaskan patriar kita, Ouyang Cheng, dan Ouyang Xiaoyan berteriak marah. Berangkat, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia menatap mata Ouyang Suguang, perlahan mengucapkan setiap kata, Ouyang Suguang, sejujurnya, aku telah membunuh Ouyang Bin. Apa, ahli Ouyang Suguang dan keluarga Ouyang tertegun sejenak, dan berseru tak percaya. Tidak mungkin, aku tidak percaya padamu. Ouyang Suguang meraung serak tetapi semua orang bisa mendengar kesedihan di hatinya. Aku tidak bisa menahannya jika kamu tidak percaya padaku. Huang Xiaolong berkata dengan dingin saat jari telunjuknya menunjuk ke arah Ouyang Suguang. Asuraki dari tubuh Huang Xiaolong dipadatkan menjadi kekuatan jari jiwa mutlak dan menembus kepala Ouyang Suguang di antara alisnya. Kekuatan melahap yang luar biasa datang dari ketuhanan agung iblis agung Huang Xiaolong dan melahap kekuatan dewa dan esensi darah Ouyang Suguang. Ouyang Suguang layu menjadi mayat kering dalam beberapa detik. Setelah Ouyang Suguang terluka oleh babun hitam, si Eli telah menyegel pasukan dewanya. Itulah alasan Ouyang Suguang tidak berdaya saat menghadapi serangan Huang Xiaolong. Dengan tamparan telapak tangannya, Huang Xiaolong telah menghancurkan tubuh Ouyang Suguang menjadi debu. Jangan khawatir, putramu Ouyang Yunfei akan segera pergi ke neraka untuk melihatmu di sana. Huang Xiaolong meyakinkan dengan dingin. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, sehingga para ahli keluarga Ouyang hanya menyaksikan dengan bingung ketika Huang Xiaolong melahap esensi darah dan kekuatan dewa Ouyang Suguang. Pikiran mereka menjadi kosong dan mata mereka melebar karena terkejut. Kepala keluarga, bunuh Huang Xiaolong, Ouyang Cheng, Ouyang Xiaoyan, dan ahli keluarga Ouyang lainnya sadar dan mereka berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Mata mereka berubah merah saat mereka melompat untuk menyerang Huang Xiaolong. Menyaksikan para ahli keluarga Ouyang mendatanginya dengan niat membunuh di mata merah mereka, Huang Xiaolong bergegas ke arah mereka alih-alih menghindar. Tinjunya meninju para ahli keluarga Ouyang. Wajah Ouyang Cheng, Ouyang Xiaoyan dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka merasakan kekuatan tinju Huang Xiaolong melonjak ke arah mereka seperti gelombang pasang yang tak berujung. Bang, Ouyang Cheng dan yang lainnya terlempar ke belakang dengan kekuatan besar. Tubuh mereka berjatuhan di udara seperti layang-layang yang putus dan kemudian menabrak dinding Aula besar. Para ahli keluarga Ouyang ini sama sekali tidak lemah, terutama Ouyang Cheng dan Ouyang Xiaoyan. Kekuatan mereka rata-rata pertengahan hingga akhir alam dewa kuno Orde kelima. Meski begitu, Huang Xiaolong bahkan tidak menggunakan seutas kekuatan dewa. Murni kekuatan brutal True Divine Dragon fisiknya sudah cukup untuk mengirim para ahli keluarga Ouyang ini terbang. Pada saat ini, teriakan bergema di Aula besar saat Xia Li, Xia Suan, dan 34 boneka iblis jahat lainnya bergerak melalui sekelompok besar ahli keluarga Ouyang. Kemanapun mereka melewati, para ahli keluarga Ouyang dikirim terbang keluar dari pintu masuk atau jatuh ke tanah di luar. Terakhir, Xia Li berjaga di depan pintu masuk Aula besar, menghancurkan semua ahli keluarga Ouyang yang mencoba memasuki Aula besar gerbang naga emas. Sedangkan Xia Suan, Xia Ying dan boneka dan ahli iblis jahat lainnya bergegas keluar, menerobos ke tengah-tengah pasukan keluarga Ouyang seperti serigala di kawanan domba. Huang Xiaolong juga pergi keluar dengan sapi kecil itu, melompat ke arah gelombang pasukan keluarga Ouyang. Binatang spiritual kekacauan Black Babun mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Dengan ayunan lengannya, Babun hitam dengan mudah menyapu sejumlah besar murid keluarga Ouyang. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong pergi menunggangi sapi kecil itu, meninggalkan si Eli dan yang lainnya untuk membersihkan tempat kejadian. Lebih dari 30 cincin spasial ditambahkan ke cincin asura Huang Xiaolong. Tak perlu dijelaskan, 30 cincin spasial plus ini berasal dari Ouyang Suguang, Ouyang Cheng, Ouyang Xiaoyan, dan ahli keluarga Ouyang lainnya. Menghitung Ouyang Bin, Yao Yue, dan cincin spasial lainnya yang diadapatkan sebelumnya, Huang Xiaolong telah mengumpulkan lebih dari 70 cincin spasial milik penguasa alam dewa kuno. Ouyang Suguang telah memimpin pasukan hampir 300 ribu murid untuk menyerang gerbang naga emas. Kira-kira 100 ribu tewas dan sisanya semua telah menyerah. Sebagian besar pasukan pulau yang telah tunduk pada keluarga Ouyang sebelumnya, juga memilih untuk menyerah kali ini. Larut malam, di dalam kamarnya yang berada di dalam salah satu tempat tinggal yang lebih mewah di gerbang naga emas, Huang Xiaolong mengeluarkan semua cincin spasial yang diperolehnya di siang hari dan memeriksa barang-barang di dalamnya. Huang Xiaolong senang ketika dia melihat bahwa jumlah senbi di dalam Ouyang Bin, Ouyang Suguang, dan cincin spasial lainnya cukup banyak. Setelah hitungan cepat, hampir 10 triliun. Tepat di dalam masing-masing cincin spasial Ouyang Bin dan Ouyang Suguang, ada lebih dari 1 triliun. Huang Xiaolong awalnya khawatir bahwa dia tidak akan dapat mengumpulkan cukup banyak senbi untuk membeli batu pemurnian surga lima warna yang kacau. Dia membutuhkan batu ini untuk memperbaiki pil blending tower. Tapi sekarang, kekhawatirannya hilang. Beberapa hari yang lalu, Kepala Pengawas Aula Perdagangan Lingkaran Tak Terbatas Meng Yuan telah memberitahu Huang Xiaolong bahwa ramuan dan pembuluh darah spiritual yang dia siapkan untuk dilelang telah terjual sedikit di atas 1,3 triliun. Kepala Pengawas Meng Yuan juga telah memberitahu Huang Xiaolong bahwa ada berita tentang tiga jenis cairan spiritual kekacauan yang diminta oleh Huang Xiaolong. Dan karenanya, mereka sedang dalam perjalanan ke cabang Vientin World. Dia akan terus mencari kekacauan batu pemurnian surga lima warna dan cairan spiritual kekacauan lainnya yang diinginkan Huang Xiaolong. Oleh karena itu, Huang Xiaolong berencana untuk pergi ke Aula Perdagangan Lingkaran Tak Terbatas begitu dia mendapatkan benda itu disegel di bawah gunung angin penghancur di Kepulauan Jiwa. Pada saat itu, tiga jenis cairan spiritual kekacauan akan mencapai cabang balai perdagangan lingkaran tak terbatas juga. Dini hari berikutnya, Huang Xiaolong meninggalkan gerbang naga emas. Alih-alih pergi langsung ke Sekte Dewa Barbar, dia memutar ke markas keluarga Ouyang dan markas klan Buddha Setan hanya dengan sekelompok kecil orang, termasuk Huang Xiaolong sendiri, sapi kecil, si Eli, si Esuan, si Eying dan beberapa lebih membuat selusin dari mereka. Meskipun hanya ada selusin dari mereka, itu adalah kekuatan penghancur yang cukup untuk menangani dua markas. Beberapa hari kemudian, tanpa kecuali, markas besar keluarga Ouyang dan markas klan Buddha-Buddha dihancurkan sepenuhnya oleh Huang Xiaolong dan perbendaharaan secara alami dikantongi olehnya. Sapi kecil itu tertawa sangat lebar sehingga mulutnya miring ketika melihat tumbuhan, pelet ilahi, dan dewa-dewa menumpuk beberapa bukit tinggi di dalam perbendaharaan keluarga Ouyang dan klan Buddha-Buddha. Kekayaan keluarga Ouyang dan klan Buddha-Buddha mengejutkan pegunungan Senbi jauh melebihi perkiraan Huang Xiaolong. Hanya Senbi saja sudah lebih dari 200 triliun. Lebih dari 200 triliun. Bukan hanya 20 miliar, tapi lebih dari 200 triliun. Huang Xiaolong menuai panen yang melimpah selama perjalanan ke markas keluarga Ouyang dan markas klan Buddha-Buddha. Sepanjang perjalanan kembali ke sekte dewa barbar, sapi kecil itu dengan gembira menyenandungkan nada pendek yang tidak diketahui. Ekor sapinya bergoyang ke kiri dan ke kanan, tetapi tampaknya tidak dapat menemukan tempat yang tepat. Kembali di sekte dewa barbar, Huang Xiaolong tinggal selama 3 bulan karena tidak terburu-buru untuk bergegas ke kepulauan jiwa suku jiwa. Dalam 3 bulan ini, Huang Xiaolong menghabiskan hari-harinya mempelajari manual berbagai teknik dan catatan lama yang dia dapatkan dari Imortal. Istana Iman Phoenix dan penyimpanan Buddha-Hantu. Pada malam hari, ia mengolah dan menyerap energi spiritual kekacauan empat api ilahi serta aura nenek ungu dari naga aura nenek ungu. Kadang-kadang, Huang Xiaolong juga memberi Yao Chi beberapa panduan dalam kultivasinya. Karena energi spiritual kekacauan empat api ilahi serta aura Grand Miss Ungu, ketika 3 bulan berakhir, tidak hanya Huang Xiaolong yang telah memperkuat terobosan realem dewa kuno Orde ketiga baru-baru ini, tetapi kultivasinya juga lebih dekat untuk mencapai puncaknya. Pesan alam dewa kuno, apa yang tidak diharapkan sama sekali oleh Huang Xiaolong adalah setelah dia menghancurkan keluarga Ouyang dan klan Buddha Setan. Pasukan pulau-pulau sekitarnya yang telah tunduk pada keluarga Ouyang, sekarang berlari ke pintunya meminta untuk melayaninya. Huang Xiaolong tidak menolak orang-orang ini dan menerima semuanya. Huang Xiaolong meninggalkan sekte dewa barbar 3 bulan kemudian menuju ke suku jiwa. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong dan sapi kecil itu cukup santai, berkultivasi saat mereka terbang ke depan. Mereka butuh 10 hari untuk mencapai pulau jiwa dengan kecepatan santai ini. Dibandingkan dengan terakhir kali Huang Xiaolong ada di sana, suku jiwa lebih dijaga terhadap penyusup, tetapi pada saat yang sama murid patroli suku jiwa terlalu lemah. Semua murid patroli ini hanyalah hiasan dan tidak lebih dari Huang Xiaolong dan mata sapi kecil itu. Mereka berdua dengan mudah mencapai gunung angin penghancur di pulau jiwa. Tetapi tepat ketika Huang Xiaolong dan sapi kecil itu tiba di atas gunung angin penghancur, pulau itu bergetar hebat saat energi yang menakutkan melonjak dari bawah dan melesat ke atas menuju Huang Xiaolong dan sapi kecil itu. Baik Huang Xiaolong dan sapi kecil itu tercengang. Itu datang dari markas suku jiwa. Sapi kecil itu menunjuk saat matanya menyipit. Bukankah ini fluktuasi energi dari Master Alam Dewa Leluhur? Apakah ada Master Alam Dewa Leluhur yang menyerang markas suku jiwa? Huang Xiaolong juga terlihat serius. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Sapi kecil itu bertanya. 1220.